Jejak di balik kabut jilid 39. Ki pananggungan tersenyum. Sedangkan repak rembulung. Itu pun menjawab, terus terang, aku menjadi berdebar-debar ketika aku melihat kakang pananggungan datang kemari. Sehingga aku ingin segera mengetahui jika kakang membawa persoalan yang penting. Namun Ki pananggungan itu kemudian tertawa sambil menjawab, tidak ada yang penting. Sebenarnya lah bokayumu. Sangat rindu kepada kemuning. Setelah sekian bulan berlalu, tidak terdengar kabar beritanya sama sekali. Akulah yang minta maaf, sahutnya permati. Seharusnya aku datang mengunjungi kakang bersama kemuning, kau bertanya Ki pananggungan. Seharusnya kau menjadi jerah. Kau pernah tersesat dan bahkan jatuh ke tangan bahu lang-lang. Sayang, aku terlambat mengetahuinya, kakang, sahut repak rembulung. Tetapi syukurlah bahwa yang maha agung masih melindungi anakmu. Jika aku dapat menemukan orang itu, geram pupus rembulung. Sekarang tidak perlu lagi. Seandainya kalian menemukannya, segala sesuatunya sudah berubah. Kau tidak perlu lagi mendendamnya. Sukuri perlindungan yang maha agung itu, repak rembulung menarik nafas dalam-dalam, sementara pupus rembulung pun menyahut, ya, kakang. Tetapi dimanakah kemuning sekarang bertanya Ki pananggungan? Ada kakang. Ada di belakang. Ketika Nyi permati beringsut, pupus rembulung pun berkata, sudah, duduk sajalah, Nyi. Biarlah aku memanggil kemuning. Nyi permati menarik nafas panjang. Namun nampak bahwa ada sesuatu yang membuat perasaannya menjadi muram. Mungkin sikap dan tingkah laku kemuning, berkata Ki pananggungan di dalam hatinya. Ki pananggungan itu pun telah teringat lagi kepada paksi yang ada di rumahnya bersama pangeran Benawa. Namun Ki pananggungan tidak ingin mengatakan bahwa di rumahnya ada paksi dan wijang. Sejenak kemudian, Nyi pupus rembulung telah keluar dari ruang dalam sambil menggandeng tangan kemuning. Inilah anak itu, kakang. Kemuning, desis Ki pananggungan. Kemuning itu pun kemudian berlari-lari kecil. Duduk bersimpuh di hadapan Ki pananggungan. Kemuning itu pun membungkuk dalam-dalam sambil mencium tangan Ki pananggungan. Paman, desisnya. Terasa tangan Ki pananggungan menjadi basah. Kau baik-baik saja, kemuning bertanya Ki pananggungan. Ya, Paman. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Paman dan Bibi? Semuanya baik-baik saja, kemuning. Bibimu sangat rindu kepadamu. Aku minta maaf, Paman. Sebenarnya bahwa aku ingin sekali pergi menemui Paman dan Bibi. Tetapi ayah dan ibu terlalu sibuk, sehingga belum dapat mengantarku. Sementara itu, aku takut untuk pergi berdua saja dengan Bibi permati. Jangan pergi berdua saja, kemuning, berkata Ki pananggungan. Kau akan dapat jatuh ke tangan seseorang yang berniat jahat seperti yang pernah terjadi. Karena itu, biarlah Paman saja yang datang kemari. Mungkin pada kesempatan lain, Paman dapat datang bersama Bibi. Kecuali jika kau akan pergi menengok Bibimu bersama Pamanmu pananggungan, berkata Nyi permati. Jika kau ingin, biarlah kemuning pergi bersamaku. Nanti, dua atau tiga hari, aku akan mengantarnya pulang. Kira Pak Rembulung lah yang menyahut sambil tertawa, kami tidak ingin merepotkan Kakang. Biarlah pada kesempatan lain aku mengantarnya menengok mbok kayu. Tidak apa-apa bukankah aku tidak mempunyai pekerjaan. Lagi, sawahku sudah digarap oleh tetangga. Kebunku sudah ada yang memelihara. Apalagi? Pupus Rembulung pun tersenyum pula sambil berkata, jangan, Kakang. Biarlah kami yang mengantar kemuning menengok bibinya. Syukurlah bila kami dapat bertemu dengan orang yang bernama Bahulanglang itu. Kau masih mendendam bertanyaki pananggungan. Pupus Rembulung justru tertawa. Jawabnya dengan serta-merta, tidak, Kakang. Tidak lagi. Tetapi bukankah kau bakar rumah Bahulanglang itu Pupus Rembulung memandang repak Rembulung sejenak. Namun ia pun kemudian tertawa pula, meskipun terasa tertawanya asam sekali. Waktu kami mendengar cerita kemuning, maka jantungku serasa meledak. Kami tidak dapat menahan diri. Karena orang yang bernama Bahulanglang itu sudah lama pergi, maka kami tumpahkan kemarahan kami kepada bekas rumahnya. Tetapi rumah itu kosong, Kakang. Kami tidak mencelakai siapa-siapa. Untunglah bagi Bahulanglang bahwa kalian terlambat mengetahui persoalan itu. Kami memang belum lama mengetahuinya. Kami pun sempat kebingungan bahwa Kemuning dan Nyipermati pergi dari rumah. Untunglah seorang tetangga mengatakan bahwa mereka mencari seorang paman, sehingga kami menduga bahwa mereka pergi ke kembang Arum. Kau tinggalkan anakmu terlalu lama. Anak itu menjadi kesepian meskipun ada Nyipermati. Lain kali jangan kau tinggalkan anakmu terlalu lama. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, Kakang. Dalam pada itu, maka pupus Rembulung berdesis kepada Kemuning, minuman itu tentu sudah siap. Bawa kemari, Kemuning. Kemuning pun kemudian bergeser dan kemudian bangkit untuk mengambil minuman di ruang dalam. Demikian Kemuning masuk ke ruang dalam, Ki Pananggungan melihat dua orang lewat menyelang di halaman depan. Sambil mengerutkan dahinya, ia pun bertanya, siapakah mereka itu, Rembulung? Itulah tamu yang aku katakan itu, Kakang. Tamu dari sebuah padukuhan di pinggir Kalipraga. Mereka adalah sanakadangku, Kakang, sahupupupus Rembulung. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, jadi mereka masih berada di sini? Ya, Kakang. Agaknya mereka tidak segera ingin pulang. Padukuhan mereka adalah padukuhan yang sangat miskin. Meskipun letaknya di dekat Kalipraga, tetapi tanahnya bukan tanah yang baik untuk ditanami. Pada musim hujan, tanah itu tergenang oleh luapan air dari Kalipraga. Sedangkan di musim kering, tanah itu seakan-akan tertutup oleh pasir. Karena itu, maka mereka merasa kerasan di sini. Tanah ini dahulu adalah tanah pategalan, Kakang. Namun tanah ini masih lebih baik dari tanah mereka di pinggir Kalipraga itu. Mereka akan berada di sini untuk seterusnya? Aku kira tidak, Kakang. Meskipun mungkin mereka akan berada di sini agak lama. Berapa orangkah mereka semuanya? Ada beberapa orang, Kakang. Nanti Kakang dapat aku perkenalkan dengan mereka. Sejenak kemudian pembicaraan mereka pun terhenti. Kemuning telah keluar lagi sambil membawa minuman. Seorang perempuan separoh bayah yang mengikut di belakang kemuning membawa beberapa potong makanan. Silahkan, Paman, berkata kemuning kemudian sambil. Duduk pula di sebelah ibunya. Sementara itu, perempuan yang sudah separoh bayah itu pun telah masuk kembali ke ruang dalam. Kipa nanggungan kemudian menghirup minuman hangat. Serta memungut sepotong makanan. Terasa minuman itu telah menyegarkan tubuhnya. Sambil makan dan minum, mereka pun kemudian berbincang tentang berbagai macam hal. Tentang sawah dan ladang. Tentang air dan tentang musim. Namun kemudian nyipupus rembulung itu pun berkata kepada kemuning, Siapkan sentong sebelah kanan itu bagi pamanmu, kemuning. Mungkin pamanmu ingin beristirahat setelah menempuh perjalanan yang panjang. Kemuning pun kemudian beranjak pula dari tempatnya untuk membersihkan dan membenahi sentong sebelah kanan yang disediakan bagi kipa nanggungan. Tetapi kipa nanggungan sendiri masih duduk di pendapa bersama repak rembulung, pupus rembulung dan nyipermati. Nampaknya bahan pembicaraan tidak akan segera habis. Ada saja yang mereka bicarakan setelah beberapa lama mereka tidak bertemu. Kemuning yang telah selesai membersihkan sentong sebelah kanan itu pun segera kembali ke pendapa. Paman, berkata kemuning kemudian, Jika paman ingin beristirahat, sentong sebelah kanan telah aku siapkan, aku tidak letih, kemuning. Aku ingin duduk saja di sini. Berbincang dan ayah, ibu dan pemomongmu. Sudah lama kami tidak berbicara tentang apa saja. Meskipun barangkali kami hanya saling membual. Repak rembulung tertawa. Katanya, jadi kakang masih juga sering membual. Kipa nanggungan pun tertawa pula. Namun kipa nanggungan itu pun kemudian berkata, Repak rembulung, karena baru kali ini aku melihat rumahmu, maka aku ingin dapat melihat-lihat isi halaman dan kebunmu. Nampaknya halaman rumah dan kebunmu sangat luas. Aku membeli pategalan milik beberapa orang, kakang. Pategalan yang tidak banyak menghasilkan, karena tanahnya memang kurang baik untuk ditanami. Apa saja yang ada di kebun belakang rumahmu sekarang kami telah membuat belumbang, kakang, sahup pupus rembulung. Kami memelihara berbagai jenis ikan di belumbang kami. Dari mana kau dapat air untuk mengisi belumbangmu itu kami membuat parit, kakang. Parit yang khusus untuk mengairi belumbang kami. Kami sudah minta izin, kakang. Kami memberikan sekedar uang bagi keperluan padukuhan sebagai imbalan. Tetapi ternyata para petani di padukuhan itu tidak dirugikan. Airnya cukup. Beras meskipun dikurangi sedikit untuk mengaliri belumbang kami. Ketika kami baru mulai mengairi untuk mengisi belumbang yang kami buat itu, kami memang menghisap air cukup banyak. Tetapi setelah belumbang itu penuh, maka untuk selanjutnya, kami hanya memerlukan air sedikit saja. Para petani sama sekali tidak merasa berkeberatan. Apalagi karena kami tidak pernah melarang anak-anak para petani itu mengail di belumbang kami. Tetapi tentu saja tidak di belumbang Indruk. Tetapi belumbang yang khusus kami sediakan bagi mereka. Namun sekali-sekali, pada saat-saat tertentu, kami beri kesempatan mereka memancing di belumbang Indruk. Sedangkan para petani yang memberikan kesempatan kepada kami, kami beri sekedar uang sebagai ganti rugi. Kipan Anggungan mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa repak rembulung dan bupus rembulung bersikap baik kepada para tetangganya. Kau mau mengantarkan melihat-lihat halaman rumahmu tentu, Kakang, berkata repak rembulung. Tetapi apakah Kakang tidak ingin beristirahat dahulu? Nanti, setelah Kakang sempat makan, kita melihat-lihat kebun belakang. Kita melihat-lihat saja dahulu. Aku tahu, di dapur, pembantumu tentu baru sibuk menanak nasi dan membuat lautnya. Sambil menunggu, kita berjalan-jalan di kebun belakang. Repak rembulung berpaling kepada pupus rembulung sambil bertanya, apakah nasi masih belum masak? Belum, Kakang. Kami sedang mempersiapkannya, jawab pupus rembulung sambil tertawa. Baiklah, berkata repak rembulung. Marilah, aku antar Kakang melihat-lihat halaman dan kebun rumahku. Tetapi Kakang jangan kecewa, halaman dan kebun kami tidak sebersih halaman dan kebun rumah Kakang. Tetapi luas halaman dan kebun rumahmu ini ada beberapa kali lipat luas halaman rumahku. Mungkin sepuluh kali. Bahkan mungkin lebih. Baru setelah aku membuat belumbang, tanah bekas Pategalan ini mulai nampak hijau, Kakang. Pepohonan yang semula daunnya kekuning-kuningan, memang telah berusaha menjadi hijau. Kipa nanggungan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun segera bangkit berdiri sambil berkata, Marilah. Supaya kita tidak merasa terlalu lama menunggu nasi masak. Repak rembulung, pupus rembulung dan Nyi Permati tertawa. Sejenak kemudian, repak rembulung telah mengantarkan kipa nanggungan turun ke halaman. Lewat di samping kanan mereka pergi ke halaman belakang. Ketika mereka melewati gandok, anak muda yang bergurau dengan kemuning di seketeng, berdiri di pintu salah satu bilik gandok sambil memandang kipa nanggungan dengan tajamnya. Namun kemudian anak muda itu pun bergeser dan hilang di balik dinding. Kipa nanggungan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya tentang anak muda itu. Repak rembulung tentu akan menjawab, bahwa anak muda itu adalah salah seorang dari mereka yang datang dari pinggir kali praga itu. Halaman dan kebon rumah repak rembulung memang luas sekali. Di halaman samping rumah itu terdapat sebuah kandang kuda. Kemudian terdapat pula kandang lembu dan kerbau. Bahkan kandang kambing. Sedangkan di sekitarnya berkeliaran berpuluh ekor ayam. Apa saja yang tidak kau pelihara, repak rembulung aku juga ingin memelihara harimau, berkata repak rembulung sambil tertawa. Kipa nanggungan pun tertawa pula. Hampir saja ia berkata, bahwa sekarang repak rembulung sudah memelihara harimau yang pada suatu saat akan mengaum dan bahkan mungkin menerkam repak rembulung itu sendiri. Namun kipa nanggungan itu pun berkata, apakah kau tidak pernah mendengar cerita tentang saudagar dari batikan yang memelihara harimau? Cerita yang mana, kakang? Harimau itu sudah menjadi jinak. Tetapi ketika saudagar itu duduk terkantuk-kantuk, tidak disadarinya harimau itu menjelati kakinya. Karena lidah harimau itu kasar, maka kulit kaki saudagar itu sedikit terkelupas. Nah, bau darah yang mengembun dari luka itu membuat harimau itu menjadi liar. Untung saja saudagar itu sempat memberi isyarat kepada pembantu-pembantunya. Tiga orang bersenjata tombak telah mengakhiri hidup harimau yang telah jinak itu. Meskipun demikian, saudagar itu menangisinya juga. Repak rembulung tertawa sambil berkata, saudagar itu ternyata kurang berhati-hati, kakang. Jika aku memelihara harimau, maka aku tidak akan membiarkan harimau itu mencium bau darah di tubuhku. Ya, tetapi sebaiknya kau memelihara kucing saja, kira pak rembulung tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, selagi repak rembulung mengantar kipa nanggungan melihat-lihat halaman dan kebun di belakang, seorang laki-laki yang berwajah garang masuk ke ruang dalam ruang repak rembulung itu lewat pintu butulan. Siapa orang itu? Nyi bertanya orang itu. Ki pananggungan, jawab pupus rembulung. Ki pananggungan, ulang orang itu. Kakak kira pak rembulung, kakang kandungnya? Ya, kakang kandungnya. Orang itu mengangguk-angguk. Namun dia masih juga bertanya, untuk apa ia datang kemari? Sudah lama mereka tidak bertemu. Kakang pananggungan juga merasa rindu kepada kemoning yang untuk beberapa lama pernah tinggal bersamanya. Kenapa kira pak rembulung tidak mengajak kemoning saja yang pergi menemui uaknya? Apa salahnya kakang repak rembulung datang menemui kami? Aku tidak senang ada orang lain datang ke rumah ini, wajah nyipupus rembulung menjadi tegang. Katanya, Kenapa kau merasa tidak senang? Rumah ini rumah kami. Kami dapat menerima siapa saja sekehendak kami. Justru kau orang asing di sini. Tetapi kita sudah membuat kesepakatan untuk membentuk masa depan. Tetapi tidak ada kesepakatan bahwa kami harus menolak saudara-saudara kami yang datang berkunjung ke rumah ini, waktumu tidak akan panjang lagi. Menurut kesepakatan kita, setelah dua tahun maka akulah yang akan memimpin tempat ini, yang akan menjadi semacam sebuah padepokan. Kalian akan kembali atas tempat ini. Nah, sejak anak-anak itu berada di sini, kita sudah melewati tengah tahun pertama, tidak ada yang mengatakan bahwa aku akan memimpin tempat ini. Bukankah kita sepakat bahwa aku akan menentukan seseorang yang akan memimpin anak-anak itu? Apakah itu berarti bahwa kau akan menjadi pemimpin di sini dan mengusir kami pergi? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku tidak senang jika orang itu akan menimbulkan gangguan bagi anak-anakku yang ada di sini. Orang itu adalah saudara kami. Tidak ada orang yang dapat mencegah kehadirannya di sini. Orang itu memandang nyipupus rembulung dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan memantau terus, apakah yang dilakukannya di sini? Justru kau lah yang jangan mencoba-coba mengganggu kekang pananggungan jika kau tidak ingin mendapatkan kesulitan. Orang itu tidak menyaut. Namun ia pun segera meninggalkan ruang dalam. Pupus rembulung menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian telah pergi ke dapur untuk melihat, apakah segala sesuatunya sudah siap dihidangkan. Sambil menunggu, nyipupus rembulung duduk merenung di amben panjang yang terletak di sudut dapur. Sejak orang itu datang, beberapa pekan yang lalu, kehidupan di rumahnya menjadi gelisah. Meskipun beberapa anak muda sudah berada di rumah itu sejak beberapa bulan, namun tidak pernah timbul persoalan yang rumit. Anak-anak muda itu patuh kepada kirepak rembulung dan nyipupus rembulung dan bahkan mereka telah menganggap keduanya sebagai guru mereka. Namun kedatangan orang yang garang itu telah merusak segala-galanya. Orang itu memang berniat untuk mengambil alihat yang ada pada repak rembulung dan pupus rembulung di rumah mereka sendiri. Orang itu sudah merebut pengaruh repak rembulung dan pupus rembulung atas anak-anak muda yang dititipkan kepadanya. Meskipun orang itu yang menitipkan anak-anak muda itu kepadanya, tetapi hak dan wewenang repak rembulung dan pupus rembulung di rumah itu tidak seharusnya diganggu-gugat. Pupus rembulung menarik nafas dalam-dalam. Jika orang itu mengganggu kipan anggungan, maka ia akan menyesal. Meskipun pupus rembulung tahu bahwa orang itu juga berilmu tinggi, namun menurut perhitungan pupus rembulung, ilmunya masih belum dapat melampaui ilmu kipan anggungan. Bahkan nyipupus rembulung sendiri masih merasa mampu untuk mengimbangi ilmunya. Dalam pada itu, kipan anggungan masih berada di kebon belakang ruang repak rembulung. Beberapa lama ia berada di tepi belumbang kecil yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Di dalam belumbang itu terdapat beberapa jenis ikan yang berenang hilir mudik dengan nyamannya. Di sebelah dari belumbang itu terdapat sebuah belumbang yang lebih kecil. Belumbang yang menurut repak rembulung diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin mengail ikan. Dari mana mereka masuk bertanya kipan anggungan sambi memandang berkeliling. Ia melihat halaman ruang repak rembulung itu dikelilingi oleh dinding yang agak tinggi. Mereka masuk lewat regol di depan, jawab repak rembulung. Aku lebih senang mereka keluar masuk lewat regol daripada lewat jalan lain atau bersembunyi-sembunyi. Kami, penghuni rumah ini, tidak pernah menegur anak-anak yang keluar masuk regol halaman sambil membawa pancing. Kipan anggungan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, nampaknya kalian tidak pernah kekurangan lauk. Kau dapat menangkap ikan di belumbang, menangkap seekor rayam atau mengambil telurnya. Atau bahkan sekali-sekali kambing muda, kami makan seadanya, kakang. Sayur-sayuran dan sekali-sekali kami memang menangkap ikan atau ayam. Jumlah. Keluargaku sekarang cukup banyak. Jika kami harus makan dengan daging, apakah itu daging ikan air atau daging ayam atau daging kambing, kami akan menjadi cepat melarat. Kipan anggungan tertawa. Katanya, kau mempunyai berpuluh-puluh ekor rayam dan kambing. Ikan sebelumbang, repak rembulung tertawa pula. Namun dalam pada itu, kipan anggungan pun tiba-tiba saja bertanya, berapa orang saudara istrimu yang ada di sini? Sepuluh orang. Di antaranya masih muda-muda. Ya, kemenakan pupus rembulung. Ada lima orang anak muda di sini. Lima orang. Mereka adalah kemenakan pupus rembulung. Tiga orang anak sepupu pupus rembulung. Sedangkan yang dua orang adalah anak bibinya. Kipan anggungan mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya lagi, lima orang lainnya. Mereka adalah sepupu dan paman pupus rembulung, semua laki-laki. Repak rembulung mengerutkan dahinya. Dipandanginya kipan anggungan sekilas. Namun kemudian dialihkannya pandangan matanya ke sekelompok ikan yang sedang berenang. Ya, Kakang, suara repak rembulung terdengar dalam sekali. Kipan anggungan merasakan getar suara repak rembulung. Agaknya repak rembulung akan mengalami kesulitan jika ia bertanya lebih jauh tentang orang-orang yang diakui sebagai sana kadang dari pupus rembulung. Keduanya pun kemudian melangkah meninggalkan belumbang yang sejuk itu. Ketika mereka mendekati dua bangunan yang terpisah dari rumah induk, kipan anggungan itu pun bertanya, Bangunan apa lagi ini, repak rembulung? Repak rembulung nampak ragu-ragu. Namun ia pun kemudian menjawab, Sanggar, Kakang. Keduanya adalah Sanggar. Sanggar, jadi kau dan pupus rembulung mempunyai sanggar sendiri-sendiri? Repak rembulung masih saja nampak ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, Ya, Kakang, luar biasa. Apakah aku boleh masuk? Apa yang akan Kakang lihat di dalam sanggar kami? Sanggar kami amat memalukan. Tidak ada yang berarti apa-apa, Apapun isinya, Aku ingin melihat jika kau tidak berkeberatan. Repak rembulung tidak dapat menolak. Karena itu, Maka, Dibawanya kipan anggungan memasuki salah satu dari kedua sanggar itu. Namun ternyata kipan anggungan terkejut. Isi sanggar itu sangat lengkap. Dari segala jenis peralatan untuk latihan, Serta segala macam senjata, Ada di dalam sanggar itu. Tiang-tiang bambu. Palang kayu dan bambu. Tali temali yang bergayutan. Rajut dari ijuk, Pasir dan kerikil dalam kotak-kotak yang besar. Perapian dan berbagai macam alat yang lain. Sementara itu di dinding sanggar bergayutan berbagai macam senjata. Bahkan jenis-jenis senjata dari negeri asing. Inikah yang kau katakan memalukan hanya seadanya, Kakang? Jarang sekali aku melihat sanggar yang lengkap seperti ini. Tetapi bagaimana dengan yang satunya lagi? Repak rembulung terpaksa membawa kipan anggungan memasuki sanggar yang satu lagi. Berbeda dengan sanggar yang pertama, Maka sanggar ini tidak terlalu banyak isinya. Bahkan hampir-hampir kosong. Yang ada hanyalah patok-patok rendah yang tidak sama tingginya. Beberapa utas tali yang bergayut pada belandar bangunan sanggar. Kipan anggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, di sini mereka berlatih menguasai tubuh sebaik-baiknya. Pemantapan unsur-unsur gerak dan tatanan patrap dari ilmu yang kau ajarkan. Mereka yang berlatih di sanggar seperti ini akan dapat bertempur seperti seekor burung ala palap. Aku tidak melatih siapa-siapa, Kakang. Aku berlatih bagi diriku sendiri bersama pupus rembulung. Kau dan pupus rembulung akan menjadi sepasang suami istri yang jarang ada duanya. Tetapi kami bukan apa-apa bagi Kakang. Ilmu Kakang benar-benar hampir sempurna. Apa yang dapat aku lakukan, repak rembulung? Aku berdoa, mudah-mudahan kau akan dapat menguasai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kemudian kau dapat memanfaatkan ilmumu bagi kebajikan. Kau amalkan ilmumu. Bagi sesama yang memerlukan pertolonganmu dalam jalan kebenaran. Repak rembulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kakang mengetahui apa yang pernah aku lakukan. Seandainya aku ingin, namun aku sudah berdiri di sini sekarang. Ki Pananggungan tersenyum. Sambil menepuk bahu adiknya ia pun berkata, Masih ada sedikit waktu sebelum maut menjemput kita. Maksud Kakang? Ki Pananggungan memandang repak rembulung sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum ia pun berkata, Marilah, kita melihat bagian lain dari halaman dan kebunmu ini. Namun ketika keduanya keluar, maka mereka dapati kemuning berlari-lari ke arah mereka. Aku mencari ayah dan paman, berkata kemuning. Ada apa? Kemuning bertanya repak rembulung. Makan bagi ayah dan paman sudah disediakan. Mumpung masih hangat. Nah, yang kita tunggu-tunggu itu sudah siap. Sebenarnya aku sudah sangat lapar, sahut Ki Pananggungan. Marilah, paman. Keduanya pun kemudian melangkah kebangunan induk rumah Ki Repak Rembulung. Gandokmu panjang sekali, repak rembulung, berkata Ki Pananggungan. Ternyata sekarang semuanya terisi, kakang. Kau belum memperkenalkan aku dengan saudara-saudara pupus rembulung itu. Nanti kami akan memperkenalkan kakang dengan mereka, siapakah yang tertua di antara mereka? Pamannya. Seorang yang keras hati, namanya. Repak rembulung memandang Ki Pananggungan dengan tajamnya. Bahkan ia pun berhenti melangkah. Ki Pananggungan pun berhenti pula. Kakang adalah seorang yang memiliki pengalaman yang luas. Meskipun pada saat terakhir kakang telah memilih untuk tetap tinggal di rumah, tetapi pengalaman kakang sebelumnya tentu tidak akan terhapus begitu saja. Maksudmu, kakang. Apakah kakang mengenal seorang yang berilmu tinggi yang sudah agak lama tidak terdengar lagi namanya? Namun tiba-tiba saja ia muncul kembali sebagai seorang pemimpin padepokan di kaki sebelah timur gunung merapi jantung Ki Pananggungan berdesis. Namun Ki Pananggungan itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tidak, repak rembulung. Aku tidak tahu siapakah yang kau maksud repak rembulung itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah, kakang. Biarlah nanti aku perkenalkan kakang dengan mereka. Ki Pananggungan tidak menjawab. Tetapi bahwa repak rembulung bersedia memperkenalkannya dengan orang yang tinggal bersamanya itu, akan memberi kesempatan kepadanya untuk mengetahui siapakah yang dimaksud oleh repak rembulung itu. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian telah kembali ke pendapa. Tetapi Nyi Pupus Rembulung telah mempersilahkan mereka memasuki ruang dalam. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati telah menyiapkan nasi dan kelengkapannya bagi tamunya. Marilah, kakang. Pupus Rembulung pun mempersilahkan Ki Pananggungan untuk duduk di ruang tengah. Namun baru saja Ki Pananggungan duduk bersama kira pak rembulung, Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati, laki-laki yang berwajah garang itu pun masuk ke ruang dalam itu pula. Aku juga lapar, katanya. Apakah aku boleh ikut makan bukankah kau sudah makan sahut kira pak rembulung? Namun ia pun kemudian berkata selanjutnya, Tetapi jika kau akan makan bersama kami, silahkan. Kau juga sudah makan tadi, jawab orang itu. Tetapi kau akan makan juga sekarang. Aku akan menemani kakang makan. Tentu terasa lebih enak jika kakang tidak makan sendiri. Semakin banyak kawannya tentu semakin terasa enak. Nah, aku akan ikut serta bersama kalian. Pupus Rembulung mengerutkan dahinya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Nyi Permati nampak gelisah. Agaknya ia merasa tidak senang dengan sikap orang itu. Tetapi Nyi Permati tidak pernah dapat ikut berbicara tentang orang itu, yang menurut repak rembulung dan pupus rembulung, orang. Itu adalah paman pupus rembulung yang datang dari pinggir Kalipraga. Sejenak kemudian, maka orang itu telah duduk di sebelah kirepak rembulung. Dipandanginya Ki Pananggungan dengan tajamnya. Sambil memungut sepotong paha ayam yang digoreng. Tanpa menghiraukan orang lain yang duduk di sebelah menyebelahnya, orang itu bertanya kepada Ki Pananggungan. Namamu siapa, Ki Sanak? Dan di mana rumahmu? Ki Pananggungan mencoba bersikap ramah betapapun jantungnya tergetar. Katanya, namaku Pananggungan, Ki Sanak. Aku tinggal di Kembang Arum. Aku adalah kakak repak rembulung. Jika aku boleh tahu, siapakah nama Ki Sanak apakah kau belum pernah mendengar nama lenglengan? Namaku Ki Gede Lenglengan. Dadaki Pananggungan bergetar. Sementara itu Ki Gede Lenglengan itu pun berkata, jika kau bukan kakak kandung repak rembulung, aku tidak akan mengaku bahwa aku adalah lenglengan. Terus terang, aku adalah buruan orang-orang pajang. Karena itu, aku minta mulutmu jangan asal saja mengangam menyebut namaku. Jika didengar oleh orang pajang, atau oleh penjilat-penjilat yang berjiwa budak, maka pajang tentu akan mengirimkan pasukan segelar sepapan dipimpin oleh orang-orang terbaiknya, karena pajang tahu bahwa aku berilmu sangat tinggi. Jika itu terjadi, bukan hanya aku yang akan mengalami kesulitan. Mungkin aku sendiri, secara pribadi, akan dapat dengan mudah meloloskan diri. Tetapi repak rembulung, pupus rembulung dan anak-anakku akan menjadi korban. Karena itu, jika kau sayang kepada adikmu, kau akan merahasiakan kehadiranku di sini bersama anak-anakku. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Sementara repak rembulung pun berkata, bukankah aku tidak perlu memperkenalkan lagi? Ki Gede Lenglengan telah memperkenalkan dirinya. Ia di sini bersama dengan sembilan orang kawan-kawannya. Lima orang adalah anak-anakku, sahut Ki Gede Lenglengan. Ki Pananggungan masih saja mengangguk-angguk. Jadi hanya ada lima orang anak muda yang berada di sini, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Namun ia pun sadar, bahwa empat orang yang lain, tentu orang-orang berilmu tinggi pula. Jadi mereka bukan paman dari Nyi Pupus Rembulung yang datang dari pinggir Kalipraga bertanya Ki Pananggungan kepada Pupus Rembulung. Pupus Rembulung menggelengkan kepalanya. Katanya dengan suara yang berat, bukan, kakang. Mereka sebenarnya bukan sanak saudaraku dari pinggir Kalipraga. Tetapi mereka adalah kawan lamaku, kawan yang sudah agak lama tidak bertemu. Namun tiba-tiba saja kami berhubungan lagi. Ki Gede Lenglengan telah menitipkan lima orang anaknya di sini sejak hatinya merasa tidak tenteram karena gangguan orang-orang pajang atas padepokannya. Orang-orang pajang adalah orang-orang gila, berkata Ki Gede Lenglengan. Mereka merampok pajak yang dipungutnya dengan paksa pada rakyatnya. Hadi Wijaya adalah laki-laki. Selingkuh. Pemenahan adalah orang yang tamak seperti Panjawi yang kini berada di Patih. Patih Praman Canegara sama sekali tidak mempunyai wibawa, sehingga hampir-hampir tidak pernah berperan dalam persoalan apapun, kecuali melayani Hadi Wijaya sebagaimana seorang Buddha melayani tuannya. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku. Orang yang tinggal jauh dari kota raja. Yang aku tahu, di musim basah aku menanam padi. Di musim kering aku menanam pala Wijaya. Itu adalah kehidupan bagi kita, Kakang. Ya, aku sudah merasa berbahagia jika hasil panenku melimpah. Lumbungku menjadi penuh hingga keluarga ku tidak akan kelaparan sampai masa panen mendatang. Urusan kalian, orang-orang padesan, memang hanya urusan perut. Asal perut sudah kenyang, tidak peduli apa yang terjadi di pusat pemerintahan. Tetapi jika prajurit pajang kapan-kapan sampai ke Kembang Arum dan memaksa kalian menyediakan pajak yang tinggi, baru kalian sadari, bahwa kalian tidak dapat hanya tinggal diam. Kami juga membayar pajak, Ki Gede, jawab Ki. Pananggungan. Tetapi sampai sekarang, pajak yang kami bayar adalah wajar-wajar saja. Mungkin bagi Kembang Arum. Tetapi bagi beberapa daerah yang lain rakyat diperas sampai darahnya menetes dan kering, Ki Pananggungan hanya mengangguk-angguk saja. Nah, sekali lagi aku peringatkan, jangan membuka mulut di sembarang tempat kepada sembarang orang kalau kau tidak ingin adikmu dipenggal kepalanya. Sebelum Ki Pananggungan menjawab, Ki Gede lenglengan itu sudah bangkit sambil menggigit daging ayam yang masih dipegangnya. Ia pun kemudian pergi meninggalkan orang-orang yang masih duduk dan bersiap untuk makan. Kau tidak jadi makan bertanya Kira Pak Rembulung. Tidak. Nanti saja, jawab orang itu sambil mengunyah. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Nyipupus Rembulung pun berkata, aku minta maaf, Kakang, bahwa di rumahku tinggal orang edan itu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Bahkan ia pun tersenyum sambil berkata, bagaimana ceritanya, bahwa orang itu dapat sampai di sini? Ceritanya panjang, Kakang, jawab repak Rembulung. Bahkan Nyipupus Rembulung pun tidak tahu, siapakah mereka sebenarnya. Ki Pananggungan memandang wajah Nyipupus Rembulung sekilas. Namun wajah perempuan itu menunduk dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba saja Pupus Rembulung berkata, Kakang, silahkan makan dahulu. Nanti nasinya dingin. Oh, baiklah. Aku juga sudah lapar. Sejenak kemudian, maka mereka pun mulai makan. Ki Pananggungan berharap, bahwa repak Rembulung akan bercerita tentang Ki Gede Lenglengan. Tetapi ternyata repak Rembulung justru makan sambil merenung. Ki Pananggungan itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara kemoning tertawa. Kemudian terdengar suara. Seorang anak muda tertawa pula. Namun kemudian keduanya itu pun melangkah menjauh. Tiba-tiba saja terdengar Nyipupermati berdesis perlahan, kemoning sekarang sudah berubah. Ki Pananggungan memandang wajah Nyipupermati sekilas. Namun kemudian ia berpaling ketika Pupus Rembulung berkata, kemoning mempunyai beberapa orang kawan sekarang, meskipun bukan gadis-gadis sebayanya. Anak-anak muda itu maksudmu bertanya Ki Pananggungan. Ya, Kakang. Pada gadis itu nampak wajahnya sedikit berseri. Ia tidak lagi pendiam seperti saat kemoning pergi mencari Kakang. Ia mendapatkan sedikit kegembiraan. Ia mempunyai kawan berlatih untuk meningkatkan ilmunya. Nampaknya kemoning pun menjadi semakin bergeirah untuk memperdalam ilmu Kanuragan. Syukurlah, Nyai, Sahut Ki Pananggungan. Tetapi kau sebagai seorang ibu harus berhati-hati mengawasi anakmu yang sudah meningkat dewasa. Di rumah ini ada beberapa orang anak muda. Bagaimanapun juga, kau harus membatasi hubungan mereka dengan anakmu yang sudah gadis dewasa itu. Repak rembulung tiba-tiba menyahut, aku juga sudah sering berpesan, Kakang. Aku juga sudah langsung berbicara dengan kemoning. Sementara itu Nyipermati juga selalu mengawasinya, tetapi kemoning sekarang tidak lagi mendengarkan kata-kataku, itu tidak boleh terjadi, sahut Nyipupus rembulung. Kemuning harus selalu mendengarkan petunjuk Nyipermati. Aku memang agak longgar akhir-akhir ini. Tetapi peringatan kakang Pananggungan akan aku perhatikan. Agaknya anak-anak lenglengan itu mulai berubah pula sejak lenglengan ada di sini. Mereka lebih memperhatikan lenglengan daripada kami. Bahkan nampaknya wibawa kami terhadap mereka pun mulai memudar. Agaknya terhadap kemoning pun mereka lebih berani pula menggoda. Kau harus memperhatikan semua gejala yang timbul dalam pergaulan anakmu itu dengan anak-anak muda yang ada di rumahmu ini. Bukankah kau belum yakin akan latar belakang keluarga mereka serta jati diri mereka yang sebenarnya? Jika anakmu nampak lebih cerah, kau harus tahu sebabnya. Jika ia semakin bergeirah, apakah geirah itu murni karena kemoning ingin meningkatkan kemampuannya atau karena ia akan dapat berlatih bersama anak-anak muda itu? Nyipupus rembulung mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun menjawab, ya, kakang. Sementara itu, terus terang, aku agak tersinggung dengan sikap dan kata-kata orang yang menyebut dirinya Ki Gede Lenglengan. Namanya memang Lenglengan, kakang. Sejak masa mudanya, ia memang seorang yang aneh. Yang tidak mau terikat oleh tatanan apapun. Ia merasa bahwa dirinya adalah tatanan itu. Hati-hatilah menghadapi orang seperti itu, desis Ki Pananggungan. Repak rembulung dan bupus rembulung mengangguk-angguk kecil. Bagaimanapun juga Ki Pananggungan adalah saudara tua mereka. Apalagi keduanya menyadari, bahwa Ki Pananggungan adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun Ki Pananggungan merasa lebih baik hidup tenang di rumahnya sebagai seorang petani. Namun Repak Rembulung dan bupus rembulung pun menyadari, bahwa saudara tuanya itu telah mengetahui banyak tentang diri mereka, petualangan mereka dan sisi-sisi yang gelap dari kehidupan mereka. Karena itu pula laki Pananggungan tidak bertanya kepada mereka, dari mana Repak Rembulung dan bupus rembulung mendapatkan uang cukup banyak untuk membelit tanah dan membangun rumah yang besar itu. Sejenak mereka saling berdiam diri. Nyipupus rembulunglah yang memecah kediaman itu, marilah, kakang. Silahkan makan sebaik-baiknya. Hanya inilah yang dapat kami sajikan, ternyata perutku tidak seberapa banyak isinya, sahut Ki Pananggungan. Kakang Repak Rembulung kalau makan, dua kali lipat dari iang kakang habiskan sekarang. Suamimu masih lebih muda. Lebih banyak pula kerja yang ia lakukan. Adalah wajar jika ia makan lebih banyak atau bahkan berlipat dari iang dapat aku makan. Repak Rembulung tertawa. Katanya, kakang, aku belum lama baru saja makan. Jika aku lapar, maka aku dapat makan dua kali lipat dari iang aku makan tadi. Sudah seharusnya kau makan lebih banyak. Wujudlah hiriahmu pun sudah memberi isyarat, bahwa kau tentu dapat makan banyak sekali. Mereka yang sedang makan itu pun tertawa. Setelah mereka selesai makan, maka kira Pak Rembulung pun mengajaki Pananggungan duduk di peringgitan. Terasa angin yang sejuk mengusap kening mereka yang berkeringat. Nasi hangat serta sambal terasi dengan lalapan, membuat mereka berkeringat. Beberapa saat mereka duduk di peringgitan, Ki Pananggungan melihat seorang perempuan sedang menyapu halaman depan yang luas. Sekali-sekali perempuan itu berhenti, berdiri tegak sambil menekan pinggangnya di sebelah tangannya. Kemudian, dengan lengan bajunya menyeka keringat yang mengembun dari tubuhnya. Siapa yang menyapu halaman itu bertanya Ki Pananggungan. Seorang yang membantu pupus rembulung menyelenggarakan pekerjaan di rumah ini, kakang. Perempuan itu tinggal tidak terlalu jauh dari rumahku ini. Ia seorang janda yang mempunyai tiga orang anak. Anak-anaknya juga membantu di rumahmu ini. Tidak. Mereka menggarap sawah yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Tetapi sawah itu tidak seberapa luas. Karena itu, maka perempuan itu bekerja di sini. Setidak-tidaknya bagi perempuan itu sendiri tidak akan kekurangan makan. Bahkan serba sedikit ia mendapat uang untuk membeli minyak kelapa buat mengisi lampu dilupak yang dapat menerangi rumahnya di malam hari, Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Di kembang arum, Kemuning sangat rajin bekerja. Menyapu halaman, menimba air untuk mengisi jambangan di pakiwan, membersihkan perabot rumah serta membantu bibinya di dapur, repak rembulung menarik nafas panjang. Katanya, ibunya sangat sayang kepadanya. Pupus rembulung tidak memberikan tugas-tugas tertentu baginya, kecuali jika kebetulan Kemuning sendiri berniat. Lalu kenapa ia harus pulang karena di sini kebetulan banyak tamu, jika ia tidak perlu membantu pupus rembulung yang sangat kami butuhkan justru nyipermati. Nyipermati sangat pandai memasak. Meskipun ada perempuan lain yang dapat membantu pupus rembulung, tetapi yang membuat adonan masakan biasanya adalah nyipermati. Yang lain tinggal menyelesaikannya saja. Ki Pananggungan mengangguk-angguk pula. Namun ia pun kemudian berkata, kalian tidak boleh terlalu memanjakan Kemuning. Ia akan menjadi malas dan bodoh. Kalian tentu tidak berkeberatan untuk menempa Kemuning menjadi seorang gadis yang memiliki ilmu kanuragan yang cukup. Tetapi seharusnya, kalian juga membentuk Kemuning menjadi seorang perempuan. Sehingga dalam kebulatannya, Kemuning adalah seorang perempuan yang berilmu tinggi. Kira Pak Rembulung mengangguk-angguk. Sementara Ki Pananggungan pun berkata, kau harus ingat siapakah nyipermati itu. Jadi setiap kali kau atau pupus rembulung mengambil sikap terhadap Kemuning, sebaiknya kau bicarakan dengan nyipermati. Meskipun sekarang kemuning adalah anakmu dan anak pupus rembulung, tetapi nyipermati tentu mempunyai harapan-harapan pula atas anak itu. Repak Rembulung mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka pun terputus. Perhatian Ki Pananggungan tertarik kepada Kemuning yang melintas di halaman. Dari sebelah gandok seorang anak muda menyusulnya. Keduanya pun kemudian berjalan bersama-sama. Anak muda yang dilihatnya bergurau dengan Kemuning di seketeng. Keduanya memang nampak begitu akrab. Ki Pananggungan memperhatikan anak muda itu dengan seksama. Seorang anak muda yang nampak cerdas. Tubuhnya yang gagah dalam keseimbangan antara tinggi dan besar tubuhnya. Kulitnya agak kekuning-kuningan. Namun karena anak muda itu ditempa oleh latihan-latihan yang berat, yang kadang-kadang dilakukan di teriknya sinar matahari, maka nampaknya kulitnya menjadi agak gelap. Meskipun demikian anak muda itu nampak bersih dan memancarkan kecerdasan otaknya. Melihat anak muda itu, Ki Pananggungan segera teringat kepada Paksi. Anak muda yang berilmu tinggi. Meskipun masih belum dapat menyamai pangeran benawa, tetapi jarang dapat dicari bandingnya. Siapakah anak muda itu? Apakah ia juga salah seorang dari lima orang anak muda yang dititipkan oleh Ki Gede Lenglengan ya, Kakang? Menurut Ki Gede Lenglengan, anak muda itu adalah anak seorang tumenggung. Jantung Ki Pananggungan tergetar. Jika anak itu anak seorang tumenggung, apakah ada hubungannya dengan cerita Paksi tentang adiknya? Pada anak muda itu memang nampak ada yang mirip dengan Paksi. Mungkin metu dan alisnya. Juga tubuhnya yang nampak kuat serta seimbang. Pandangannya yang tajam serta caranya berjalan dengan dada tegap menengadah. Tetapi Paksi tidak selalu mengangkat wajahnya. Paksi justru lebih banyak menunduk. Hanya sekali-sekali Paksi mengangkat wajah. Namun sekilas ia memandang seseorang, maka tatapan matanya itu serasa menusuk sampai ke jantung. Anak muda ini nampak lebih gembira dari Paksi. Agaknya hatinya pun lebih terbuka dan kekanak-kanakan. Sementara itu, Paksi selalu nampak bersungguh-sungguh dan lebih banyak diam, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Namun Ki Pananggungan tidak bertanya tentang latar belakang kehidupan anak muda itu. Bahkan Ki Pananggungan itu bertanya, apakah hubungannya dengan kemoning sangat akrab? Hubungan mereka memang menjadi perhatian kami, Kak Kang. Terutama Nyi Permati. Berkali-kali ia minta agar aku dan Bupus Rembulung mengambil langkah-langkah tertentu untuk membatasi hubungan antara kemoning dan anak-anak muda itu. Khususnya anak muda yang satu itu. Aku tidak tahu, kenapa Nyi Permati agaknya tidak senang kepada anak muda itu. Sementara itu kami, aku dan Bupus Rembulung, masih belum melihat cacat-cacat yang menyolok dari anak muda itu. Repak Rembulung, cacat terbesar dari anak muda itu adalah bahwa ia diserahkan kepadamu oleh Ki Gede Lenglengan. Sementara itu kau tahu, siapakah Lenglengan itu. Bahkan latar belakang kehidupannya dan masa mudanya. Kau seharusnya sudah tahu, ataukah seharusnya menjadi lebih pekadar Nyi Permati tentang hubungan anak gadismu dengan anak-anak muda yang dititipkan oleh Ki Gede Lenglengan kepadamu, siapapun anak muda itu. Bahkan anak siapapun. Karena kau tentu tahu selera Ki Gede Lenglengan. Kau tentu dapat menilai isi dari orang-orang yang terpilih oleh Ki Gede Lenglengan, Kakang benar. Nah, bagaimana ceritanya, sehingga kau dapat bekerja sama dengan orang itu? Alasannya sederhana sekali, Kakang. Ki Gede Lenglengan menawarkan biaya yang besar kepada kami untuk mengasuh anak-anak muda yang akan dititipkan kepada kami. Dan kau menerimanya? Ya, tetapi kami tentu mempunyai alasan, Kakang. Kami menerima tawaran itu, karena dengan demikian kami akan mendapatkan uang cukup tanpa harus menambah deretan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Bukankah aku dapat menerima imbalan itu sebagai satu penghasilan yang bersih namun cukup banyak? Tetapi bukankah kau tahu, dari mana Lenglengan mendapatkan uang itu? Apakah ada bedanya, jika uang itu kau pungut sendiri di rumah orang-orang kaya atau di jalan-jalan sepi? Kira Pak Rembulung menundukkan kepalanya. Bagaimanapun garangnya kira Pak Rembulung, namun ia berhadapan dengan kakaknya yang mempunyai wibawah yang besar serta dia kini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Maaf, Pak Rembulung, jika aku berbicara sebagai seorang saudara tua. Apalagi menyangkut kemuning yang aku anggap sebagai anakku sendiri. Kakang benar. Aku memang harus memagari hubungan kemuning dan anak-anak muda itu lebih rapat lagi. Jika terjadi sesuatu, wajahku yang hitam ini akan menjadi semakin kelam, kau belum terlambat, repak Rembulung. Aku akan meyakinkan pupus Rembulung. Ia tentu akan sependapat. Betapapun warna getar kehidupan kalian di dalam petualangan kalian, namun kalian adalah orang tua yang baik di rumah. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Pananggungan melihat kemuning berlari meninggalkan anak muda itu dan hilang di balik sudut gandok. Yang tertinggal hanyalah suara tertawanya saja yang berkelanjangan. Namun kemudian suara itu pun menjadi semakin hilang pula. Mudah-mudahan kami tidak terlambat, Kakang, desis Repak Rembulung tiba-tiba. Belum. Kau belum terlambat. Maksudku, keakraban hubungan mereka. Seharusnya aku tahu sebagaimana Kakang katakan tadi. Aku harus mempunyai penilaian atas anak-anak muda yang menjadi pilihan Ki Gede Lenglengan. Masih ada waktu. Sementara itu nampaknya Ki Gede Lenglengan sendiri tidak pernah mengekang anak-anak asuhannya itu. Ya, Kakang. Bagi Ki Gede Lenglengan, hubungan antara anak asuhannya dengan anakmu akan dapat menimbulkan banyak keuntungan. Ya, Kakang. Kau beli tanah ini dari uang yang kau dapat dari Ki Gede Lenglengan? Ya, Kakang. Sebagian besar memang. Kenapa tiba-tiba Ki Gede Lenglengan itu sekarang ikut bersama-sama anak-anak asuhannya itu di sini? Ada yang menghianatinya, Kakang. Pada pokannya yang terpencil dan seakan-akan terpisah diketahui oleh para prajurit Pajang. Kenapa Lenglengan dimusuhi oleh Pajang? Ki Repak Rembulung termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, Ki Gede Lenglengan bekerja untuk Aharia Wisaka. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, Nah, kau tahu artinya bagi dirimu sendiri ya, Kakang. Kami pun akan terlibat pula karena Aharia Wisaka adalah seorang pemerontak. Repak Rembulung, kenapa tiba-tiba saja kau tersuruh ke dalam pengaruh Aharia Wisaka? Bukankah kau dan beberapa kelompok yang gila dan bermimpi tentang cincin kerajaan itu seakan-akan bersaing dan saling bermusuhan dengan Aharia Wisaka? Ketika aku bertemu dengan Ki Gede Lenglengan, orang yang pernah aku kenal dengan baik sebelumnya, aku belum tahu hubungannya dengan Aharia Wisaka. Aku tahu setelah kami membuat kesepakatan, serta anak-anak itu sudah berada di rumah ini. Dan kau tidak dapat lagi beringsut? Ya, sebagai seorang yang berpegang pada harga diri dan kebanggaan atas keberadaannya, maka aku harus berpegang pada janji dan kesepakatan. Bukan harga diri dan kebanggaan atas keberadaanmu di antara lingkunganmu, tetapi itu adalah keangkuhan semata-mata. Karena kau terbelenggu oleh sikapnya yang angkuh itu, maka kau tidak berani mengambil sikap atas kesepakatan yang telah kau buat, tetapi tidak kasah dari sepenuhnya latar belakang serta keadaan yang sebenarnya. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Pananggungan itu pun berkata, Repak Rembulung, anggap saja pendapatku itu sebagai masukan. Segala sesuatunya terserah kepadamu. Aku tahu bahwa ada batasan-batasan yang tidak dapat kau langgar. Sehingga hanya kaulah yang dapat mengambil keputusan. Tetapi bagaimanapun juga, kemoning harus kau pagari agar gadis itu selamat. Kakang, suara kira Pak Rembulung merendah, apakah aku boleh bertanya? Tentang apa? Anak muda yang pernah menyelamatkan kemoning. Ki Pananggungan mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, apa yang ingin kau tanyakan tentang anak muda itu? Kakang, menurut Nyi Permati, nampaknya ada benang yang lembut yang pada waktu itu mulai membelit hati kemoning. Ya, Ki Pananggungan mengangguk. Itukah sebabnya kakang nampaknya sangat berkeberatan melihat kemoning bebas bergaul dengan anak-anak muda itu antara lain juga karena itu? Repak Rembulung, jawab Ki Pananggungan dengan jujur. Namun katanya kemudian, tetapi bukan hanya itu. Bukankah anak muda itu sudah pergi dan apakah dapat diharapkan akan kembali? Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku berharap anak itu akan kembali. Jika tidak, maksudmu, biarlah kemoning memilih yang ada sekarang repak rembulung menarik nafas panjang. Katanya, jangan menanggapi pertanyaanku sebagai satu usaha untuk membenarkan sikap kami yang lemah terhadap kemoning. Kami tetap mengakui dan menghargai petunjuk-petunjuk kakang. Kami akan berbuat lebih baik bagi kemoning. Aku mengerti maksudmu, repak rembulung. Seandainya, anak muda yang pernah menolong kemoning, membebaskannya dari tangan bahu langlang itu tidak kembali, kau harus tetap membuat pagar yang rapat di antara kemoning dan anak-anak muda itu. Jika terjadi sesuatu, maka kau lah yang akan menanggung beban paling berat, justru karena kau lah yang mempunyai anak perempuan. Ki gede lenglengan tidak akan menghiraukannya. Bahkan mungkin sekali, lenglengan akan mengajak anak-anak asuhnya itu pergi. Repak rembulung mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti, kakang. Aku akan berbicara dengan pupus rembulung. Dalam pada itu, maka langit pun menjadi semakin buram. Senjat telah turun. Di mana-mana lampu telah dinyalakan. Ki pananggungan pun kemudian telah pergi ke Pakiwan untuk mandi. Kemudian ia pun membenahi dirinya di dalam bilik yang telah disediakan baginya. Ketika malam kemudian turun, pupus rembulung telah menyiapkan makan malam bagi ki pananggungan. Bukankah belum lama kita makan bertanya ki pananggungan. Baiklah, kita makan agak lambat malam ini, berkata repak rembulung. Kita akan duduk-duduk saja dahulu di peringgitan. Ketika ki pananggungan duduk di peringgitan, maka repak rembulung dan pupus rembulung telah menemaninya. Tetapi Nyi Permati yang agak merasa letih, langsung pergi ke pembaringannya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, kemuning telah mengajak kelima anak muda yang berada di rumahnya untuk memperkenalkan diri kepada ki pananggungan. Pamanku, berkata kemuning, dari kembang arum, pamanmu atau uakmu bertanya anak muda yang akrab dengan kemuning. Sebenarnya memang uaku. Tetapi aku terbiasa memanggilnya paman. Ki pananggungan mengerutkan dahinya. Ia tidak mengira bahwa kemuning dapat berbicara selancar itu untuk memperkenalkan dirinya. Seandainya itu terjadi beberapa waktu yang lalu di rumahnya, maka kemuning tentu hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Jadi kau saudara tua ki repak rembulung bertanya anak muda itu. Pertanyaan itu juga mengejutkan ki pananggungan. Bahkan repak rembulung pun menegurnya, kau berbicara dengan orang tua. Jadi, kau harus bersikap baik. Bukankah aku telah mengajarimu unggah ungguh? Ternyata menurut ki gede lenglengan unggah ungguh yang terlalu rumit itu tidak ada gunanya. Kira pak rembulung memandang anak muda itu dengan tajamnya. Dengan nada tinggi kira pak rembulung itu pun bertanya, unggah ungguh yang terlalu rumit apa yang dimaksudkannya? Pokoknya kita tidak usah mempersulit diri. Kita lakukan saja menurut keinginan kita, asal tidak lepas dari bingkai perjuangan kita. Bukankah sikap pada tingkah laku ku tidak keluar dari bingkai itu jika aku tidak mematuhi unggah ungguh yang kira pak rembulung ajarkan? Kau tidak dapat berbuat seperti itu. Rumah ini rumahku. Akulah yang memiliki wawenang tertinggi di rumah ini. Siapa yang tidak menurut aturan yang aku tetapkan, sebaiknya orang itu pergi. Jika yang tidak mematuhi itu ki gede lenglengan kami akan minta ia pergi, sahut nyipupus rembulung. Tetapi kira pak rembulung telah terikat dalam satu kesepakatan dengan ki gede lenglengan. Ki gede lenglengan yang mengatakan kepadamu ya. Jika demikian, aku juga akan mengatakan kepadamu bahwa ikatan kesepakatan itu longgar. Maksud ki repak rembulung? Tidak ada keharusan untuk mentah hatinya. Wajah anak muda itulah yang menjadi tegang. Bahkan ki repak rembulung pun berkata, akibat dari kesepakatan itu akan ternyata pada keberanian kita menentukan sikap. Sebagaimana ki gede lenglengan berbuat sekehendak hatinya, justru di rumahku, maka aku tentu dapat berbuat lebih bebas daripadanya. Yang penting, apakah kita masing-masing berani menanggung akibatnya? Wajah anak muda itu menjadi tegang. Ternyata ki repak rembulung tidak menjadi cemas mendengar nama ki gede lenglengan. Semula anak muda itu mengira, bahwa repak rembulung dan pupus rembulung akan segera berada di bawah pengaruh ki gede lenglengan. Tetapi ternyata dugaan yang keliru. Bahkan anak muda itu harus mengakui bahwa belum tentu kemampuan ilmu ki gede lenglengan berada di atas kemampuan repak rembulung atau pupus rembulung. Selama ia berguru kepada repak rembulung dan pupus rembulung, setelan ki gede lenglengan menyerahkannya bersama beberapa orang kawannya, ia telah mengagumi repak rembulung dan pupus rembulung karena ilmunya yang tinggi. Tetapi kedatangan ki gede lenglengan telah menghembuskan nafas baru ke dalam sikap dan kehidupan anak-anak muda itu, sehingga hubungan anak-anak muda itu dengan repak rembulung dan pupus rembulung telah bergeser menjadi semakin renggang. Dalam ketegangan itu, terdengar suara kemuning, Kakang, apakah kau lupa bahwa ki repak rembulung itu ayahku, sedangkannya repak rembulung itu ibuku? Adapun ki pananggungan adalah uaku, anak muda itu mengangguk-angguk sambil berdesis, ya, kemuning. Nah, apa salahnya jika kau bersikap baik? Mematuhi pesan-pesannya dan tidak meninggalkan unggah-ungguh yang telah diajarkannya, ya, kemuning. Nah, baiklah. Sekarang, kalian dapat kembali ke gandok, anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian anak muda yang akrab dengan kemuning itu berkata, kami minta diri. Repak rembulung dan pupus rembulung tidak menjawab. Dipandanginya anak-anak muda yang meninggalkan peringgitan itu dengan tajamnya, sementara kemuning pergi ke ruang dalam. Demikian mereka turun ke halaman, maka kirepak. Rembulung itu pun berdesis, semakin lama mereka menjadi semakin memuakan. Leng-lengan memang gila. Ia telah menghasut anak-anak itu sehingga mereka telah berubah. Ia rusak tatanan yang aku terapkan di rumah ini. Ia pun telah merusak gaya hidup anak-anak asuhnya yang dititipkan kepadaku, bahkan terhadap aku sendiri. Kau tidak dapat mempertahankan keberadaannya di sini, berkata Ki Pananggungan. Aku memang berpikir untuk mengusirnya. Tetapi bukan saja. Leng-lengan. Anak-anaknya itu pun harus pergi. Jika saja leng-lengan belum meracuninya, aku tidak berkeberatan mereka berada di sini. Jika leng-lengan pergi, sikap anak-anak itu akan berubah lagi. Tetap pada saat leng-lengan itu pergi, mereka tentu akan ikut bersamanya. Tetapi tidak mudah mengusir leng-lengan dari rumah ini. Ia tahu bahwa aku membelit tanah dan membuat rumah ini sebagian dari uang yang diberikannya kepadaku, tetapi uang itu sudah diberikannya kepadamu sebagai imbalan kesediaanmu mengasuh anak-anaknya sehingga uang itu sudah menjadi uangmu. Tetapi otaknya tidak sebening itu, Kakang. Ia masih saja merasa memiliki tanah dan rumah ini. Apakah kau harus memakai kekerasan? Agaknya pada suatu saat, benturan seperti itu akan dapat saja terjadi. Tetapi aku tidak mencemaskannya. Kau hanya berdua. Repak rembulung menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menggeleng, Tidak, Kakang. Aku tidak ingin melibatkan Kakang dalam persoalanku dengan Ki gede leng-lengan. Ki pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang ingin menawarkan diri untuk membantu adiknya, namun agaknya repak rembulung yang tanggap itu tidak menyetujuinya. Kakang, berkatanye pupus rembulung kemudian, biarlah kami mencoba menyelesaikan persoalan ini. Tetapi jika kami mengalami kesulitan, maka apa boleh buat? Kami akan menemui Kakang untuk memohon bantuan. Ki pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, aku tidak akan menggelap. Aku akan membantu jika kalian berada di dalam kesulitan. Apalagi menghadapi orang yang telah mendukung apa yang disebut sebagai satu perjuangan oleh haria wisaka. Justru untuk menentang pajang. Kira Pak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung saling berpandangan sejenak. Terima kasih, Kakang, berkata Kira Pak Rembulung. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih duduk di peringgitan, sementara malam pun menjadi semakin malam. Halaman rumah itu pun menjadi sepi. Anak-anak muda yang tinggal di rumah itu agaknya telah berada di dalam bilik mereka masing-masing. Namun ketika Ki Pananggungan dipersilahkan untuk beristirahat, mereka melihat Ki Gedeleng-Lenggan naik ke pendapa. Agaknya anak-anak itu telah mengatakan kepadanya, Desis Ki Repak Rembulung. Tidak apa-apa, berkata Ki Pananggungan. Jika orang itu marah, biarlah ia marah sekarang. Selagi aku ada di sini. Ki Gedeleng-Lenggan itu pun kemudian telah ikut duduk pula bersama Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung dan Ki Pananggungan. Namun ternyata Ki Gedeleng-Lenggan sama sekali tidak menyinggung pembicaraan serta sikap anak-anak asuhnya. Tetapi Ki Gedeleng-Lenggan itu pun bertanya kepada Ki Pananggungan, Sampai kapan kau berada di sini? Sekitar dua-tiga hari, Ki Gedeleng, jawab Ki Pananggungan. Sudah lama aku tidak bertemu dengan adikku ini, sebaiknya kau tidak terlalu lama di sini, berkata Ki Gedeleng-Lenggan. Kehadiranmu akan dapat mengganggu anak-anakku, mengganggu? Kenapa aku mengganggu? Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Kau berkeliaran di sini. Kau masuki sanggar tempat anak-anakku latihan. Kau sita waktu repak rembulung dan pupus rembulung yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anakku itu, sehingga latihan-latihan bagi mereka tidak berjalan seperti yang seharusnya. Padahal aku sudah memberikan upah kepada mereka. Bukankah dengan demikian aku berhak merasa dirugikan? Aku bukan budakmu, Ki Gedeleng-Lenggan, sahut repak rembulung. Aku menyatakan kesediaanku membantumu meningkatkan ilmu anak-anak asuhmu tanpa batasan-batasan. Tidak ada yang dapat memaksaku untuk melakukannya setiap hari. Segala-galanya terserah kepadaku dan kepada istriku, apapun yang kau katakan, tetapi kau terikat pada kesepakatan kita. Sementara itu, kakakmu terasa sangat mengganggu di sini. Kakang tidak akan pulang sebelum ia ingin pulang, sahut nyipupus rembulung. Kalian tidak dapat melepaskan diri dari kesepakatan di antara kita. Ingat itu. Kau mengancam bertanya Ki Repak Rembulung. Ki Gedeleng-Lenggan memandang wajah Ki Repak Rembulung dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Aku tidak mengancam, Repak Rembulung. Tetapi orang-orang seperti kita mempunyai harga diri cukup tinggi untuk mematuhi setiap kesepakatan. Dalam batas-batas yang sudah disepakati. Bukan menurut kepentingan kita masing-masing sehingga pengertian dari kesepakatan itu menjadi kabur. Ki Gedeleng-Lenggan termangu-mangu sejenak. Namun menghadapi orang seperti Ki Gedeleng-Lenggan, Repak Rembulung dan Bupus Rembulung harus menunjukkan keberanian mereka. Ternyata Ki Gedeleng-Lenggan itu tidak berbicara lebih panjang. Ia pun segera bangkit dan meninggalkan Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan Ki Pananggungan. Kau memelihara sekelompok serigala di rumahmu, Repak Rembulung, berkata Ki Pananggungan kemudian. Repak Rembulung mengangguk-angguk. Sementara Nyipupus Rembulung pun berkata, Kesalahan kami, Kakang. Kami memang terlalu tamat. Kami sudah mempunyai beberapa buah rumah. Kami masih ingin memiliki lebih dari yang sudah kami punyai, Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah bahwa akhirnya kalian menyadarinya. Tetapi bukankah sudah terlambat? Kami sudah dibelit oleh tatanan kehidupan yang tidak sewajarnya ini. Sudah aku katakan, bahwa kau masih belum terlambat, Namun Repak Rembulung menyahut, Tetapi bukankah yang Kakang maksudkan bahwa kami belum terlambat mengekang hubungan kemuning dengan anak-anak muda itu? Ya. Tetapi juga bagaimana kalian mengekang diri kalian sendiri? Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami sudah terlanjur menjadi tua. Hari-hari yang akan kami lalui tinggal beberapa langkah lagi. Justru karena itu, sahut Ki Pananggungan, jika kalian tidak berbuat baik sekarang, maka kalian memang akan terlambat. Jika batas akhir itu sudah sampai, maka yang ada hanyalah penyesalan. Repak Rembulung dan bupus Rembulung itu mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam Repak Rembulung menjawab, Ya, Kakang. Kami mengerti. Tetapi seberapa kebaikan yang dapat kami lakukan di saat-saat yang menjadi semakin pendek ini? Manakah yang lebih bagi kalian, menambah beban atau tidak? Bahkan meskipun hanya seselir bawang, maka penyesalan, pengakuan dan permohonan ampun akan didengar oleh Yang Maha Pencipta. Sebenarnya memang sudah terpikir oleh kami, Kakang. Kenapa hanya terpikir? Kenapa hanya berhenti di kepala? Kenapa tidak diterjemahkan ke dalam sikap dan tingkah laku ya? Nah, dengarlah. Besok aku akan pulang. Jaga agar Ki Gedeleng-Lenggan tidak berbuat apa-apa lebih dahulu. Kalian harus lebih banyak mengalah. Lusa, aku akan kembali bersama Mbokayumu. Jangan, Kakang. Kakang jangan melibatkan Mbokayu dalam persoalan yang gawat ini. Dunianya berbeda dengan dunia kami. Berbeda dengan dunia pupus rembulung. Tidak apa-apa. Ia adalah istriku. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi jika Kakang pulang karena Ki Gedeleng-Lenggan, aku minta jangan lakukan itu. Biarlah Kakang tetap berada di sini, tidak. Aku tidak pulang hanya karena sikap Leng-Lenggan. Tetapi aku mempunyai sesuatu yang akan sangat menarik bagimu. Kira Pak Rembulung dani pupus rembulung termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Ki Pananggungan itu pun berkata, Sudah malam. Aku akan tidur. Tetapi besok aku benar-benar akan pulang, tidak perlu terlalu pagi. Ki Repak Rembulung pun kemudian telah mempersilahkan Ki Pananggungan masuk ke dalam biliknya. Namun keduanya ternyata tidak segera beristirahat. Tetapi Repak Rembulung dan pupus rembulung justru pergi ke sanggar yang hampir kosong itu. Beberapa saat lamanya keduanya mengasah kemampuan mereka, seakan-akan mereka sedang menghadapi tantangan untuk berperang tanding di akhir pekan. Di hari berikutnya, Ki Pananggungan memang benar-benar bersiap untuk pulang. Ketika matahari naik, Ki Pananggungan telah menyiapkan kodanya di halaman. Nyipermati terkejut melihat Ki Pananggungan bersiap untuk pulang. Ia mengira bahwa Ki Pananggungan akan berada di rumah itu barang dua-tiga hari. Kenapa tergesa-gesa, Kakang? Aku rindu kepada keluarga ini. Terutama kepada Kemuning. Setelah aku bertemu dengan seluruh keluarga di sini serta telah bertemu pula dengan Kemuning, maka rasa-rasanya aku tidak usah terlalu lama berada di sini. Tetapi Kakang baru datang kemarin. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, sebaiknya aku memang tidak meninggalkan rumah terlalu lama. Dalam pada itu, Kemuning pun mencoba untuk menahan pamannya barang satu-dua hari. Tetapi seperti kepadanya. Permati, Ki Pananggungan pun berkata, Aku sudah dapat bertemu dengan kau, Kemuning. Setelah aku mengetahui keselamatan keluarga ini, aku tidak perlu terlalu lama berada di sini. Apakah Paman tidak senang karena kawan-kawanku itu ada di sini? Tidak, Kemuning. Sama sekali tidak. Aku minta maaf atas kelakuan mereka, Paman. Mereka memang sering bersikap kasar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang baik. Bahkan seorang di antara mereka adalah anak seorang Tumenggung. Ketika mereka kau bawa memperkenalkan diri semalam di peringgitan, mereka tidak sempat menyebutkan nama mereka. Siapakah nama anak Tumenggung itu? Lajar laksita. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Aku akan menceritakan keadaan rumah ini kepada bibimu. Jika mungkin aku akan mengajaknya kemari. Paman akan mengajak bibi kemari ya. Senang sekali dapat bertemu dengan bibi. Tetapi Nyipermati menyahut, sebaiknya Kakang tunda saja keinginan Kakang mengajakmu kayu kemari. Kenapa bertanya ke Muning? Aku rindu sekali kepada bibi. Kenapa kau tidak pergi saja ke rumah pamanmu? Jika kau rindu kepada bibimu, kau dapat pergi sekarang bersama-sama pamanmu. Kapan-kapan pamanmu tentu tidak akan berkeberatan mengantar kau pulang. Ya, bibimu tentu akan senang sekali, ke Muning. Kemuning mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, Ayah dan ibu tentu tidak akan mengizinkan aku pergi ke kembang Arum. Namun Kemuning terkejut ketika ia mendengar Nyipupus Rembulung menyahut, kami tidak akan berkeberatan. Kemuning, Jika kau akan pergi, pergilah. Besok lusa, pamanmu akan mengantarmu pulang kemari. Kemuning memandang ayah dan ibunya dengan jantung yang berdebaran. Ia tidak mengira bahwa justru ibunya langsung menyatakan kesediaannya jika ia pergi bersama Ki Pananggungan. Namun Kemuning itu pun kemudian menjawab, Ibu, aku tidak dapat meninggalkan bibi permati sibuk sendiri di dapur, bukankah aku tidak sendiri, Kemuning? Ada beberapa orang yang membantuku. Tetapi mereka hanya dapat mencuci mangkuk, menunggui nyala api atau mengambil air dari sumur untuk mengisi jambangan. Tidak apa-apa, Kemuning. Jika kau akan pergi, pergilah. Tetapi rasa-rasanya aku tidak sampai hati meninggalkan bibi dan ibu dalam kesibukannya. Tidak apa-apa. Sudah aku katakan, tidak apa-apa. Tetapi aku belum mandi. Aku masih memerlukan waktu yang panjang untuk mandi, mencuci dan berbenah diri. Aku akan menunggumu, Kemuning. Jika kau benar-benar akan pergi menemui bibimu, biarlah aku menunggu. Bahkan seandainya kau akan pergi besok, aku juga akan tetap menunggumu. Tetapi Kemuning pun akhirnya menjeleng sambil menjawab, tinggalkan saja aku, Paman. Mungkin kelak aku akan pergi bersama bibi jika bibi itu datang kemari. Kenapa kau harus menunggu? Sebaiknya, marilah, pergilah sekarang bersamaku. Jika aku pergi ke kembang arum, bibi tentu tidak akan pergi kemari. Sebaiknya kau pergi ke kembang arum. Besok kau akan diantar oleh Paman dan bibi. Namun Kemuning pun menjeleng. Katanya, aku tidak pergi sekarang, Paman. Namun di luar dugaan Kemuning pula bahwa ibunya. Bertanya, kenapa kau tidak mau pergi sekarang Kemuning? Bukankah kau sudah pandai berkuda? Pakailah kuda ayahmu yang terbaik jika kau akan pergi ke kembang arum. Biarlah aku pergi kapan-kapan saja, ibu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah, besok atau lusa aku akan membawa bibimu kemari, adalah di luar dugaan Kemuning bahwa ibunya akan berkata kepada Ki Pananggungan, Maaf, Kakang. Entahlah kenapa Kemuning sekarang agak sulit untuk menuruti kata-kataku, perintah ayahnya dan nasihat-nasihatnya permati. Ibu, potong Kemuning. Ki Pananggungan melangkah mendekati Kemuning. Sambil menepuk bahunya ia pun berkata, Aku memang melihat perubahan pada dirimu, Nduk. Nah, masih banyak waktu untuk menilai diri sendiri. Ayah, ibu Danyi Permati merupakan tempat bertanya dan bahkan tempat kau bercermin. Jika kau melihat rias di wajahmu kurang mapan, jangankah salahkan cerminnya. Benahi rias di wajahmu agar kau tetap cantik. Wajah Kemuning menjadi muram. Ada kegelisahan memancar di sorot matanya yang menjadi basah. Sudahlah, Kemuning. Aku akan segera kembali bersama bibimu. Bibimu sudah sangat rindu kepadamu. Kemuning tidak menjawab. Tetapi air matanya mulai menitik. Kira Pak Rembulung dan Nyipupus Rembulung melihat Kemuning menangis. Tetapi mereka seakan-akan tidak menghiraukannya. Perhatian mereka dengan sengaja ditujukan. Sepenuhnya kepada Ki Pananggungan yang kemudian menuntun kudanya ke regol halaman. Dalam pada itu, di Serambi Gandok, Ki Gede Lenglengan dan kelima orang anak asuhnya memperhatikan kepergian Ki Pananggungan dengan penuh perhatian. Anak muda yang akrab dengan Kemuning itu pun bertanya kepada Ki Gede Lenglengan, Apakah Ki Gede tidak ingin mengucapkan selamat jalan kepada orang itu? Aku tidak ingin ia selamat di perjalanan, jawab Ki Gede. Lenglengan. Tiga orang kita sudah mendahului perjalanan orang itu. Ia tidak akan pernah sampai ke Kembang Arum. Ia tidak. Akan pernah kembali lagi kemari, Ki Gede akan menyingkirkannya? Ya. Orang itu mengetahui terlalu banyak tentang keberadaan kita di sini. Apa kata Ki Repak Rembulung dan Nyi Repak Rembulung jika mereka mengetahuinya? Mereka tidak akan pernah mengetahuinya, apa yang telah terjadi dengan saudara tuanya itu. Mungkin mereka menunggu sepekan dua pekan. Bahkan mungkin sebulan. Tetapi mereka akan segera melupakannya. Anak muda itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Ki Pananggungan pun telah meninggalkan regol halaman ruang Repak Rembulung. Repak Rembulung. Pupus Rembulung, Nyi Permati dan Kemuning berdiri termanggu-manggu di regol halaman. Namun demikian Ki Pananggungan itu melarikan kudanya, Kemuning pun segera berlari melintasi halaman. Kemuning, panggil Nyi Pupus Rembulung. Tetapi Kemuning tidak berhenti. Ia langsung naik ke pendapa dan masuk ke ruang dalam. Bahkan Kemuning itu berlari-lari kecil masuk ke dalam biliknya dan menjatuhkan diri di pembaringan. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati pun segera menyusulnya. Sambil duduk di bibir pembaringannya, Pupus Rembulung mengelus rambut gadis itu sambil berkata lembut, Kemuning, kenapa kau menangis, hi? Kemuning itu pun terisak. Nyi Permati yang rejongkok di sisi pembaringannya itu pun bertanya, Jangan menangis, Kemuning. Tetapi sebaiknya kau justru merenungkan sikap dan kata-kata kami, orang tua-tua ini, termasuk pamanmu Pananggungan. Kami, termasuk pamanmu, sangat mencintaimu. Karena itu, jangan menjadi salah paham atas kata-kata kami. Kemuning tidak menjawab. Tetapi ia semakin terisak. Kemuning, kami, maksudku ayah, ibu, bibi Permati dan pamanmu Pananggungan ingin melihat kau tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis yang mempunyai masa depan yang baik. Lebih baik dari ayah, ibu, bibi dan keluarga paman Pananggungan. Ayah, ibu dan semuanya sekarang sudah tidak mencintai Kemuning lagi. Apakah salahku, ibu? Apakah salahku, bibi? Kenapa ayah, ibu dan bibi menganggap bahwa aku sudah berubah? Tetapi Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati memang sudah berniat untuk memberi peringatan kepada Kemuning. Karena itu, maka Pupus Rembulung itu pun berkata, Kemuning, kau dengar pesan pamanmu Pananggungan itu, Nduk. Jadikanlah ibu dan bibi sebagai tempat untuk bercermin. Ibu dan bibi Permati tidak akan menjerumuskanmu ke dalam satu keadaan yang buram, karena kami mencintaimu, Kemuning. Kalau ibu dan bibi menunjukkan kesalahanmu, menegurmu dan menjelamu, karena kami terlalu ingin kau menjadi seorang gadis yang manis. Seperti kata pamanmu, agar kau tetap cantik. Kemuning semakin terisak. Di sela-sela isaknya Kemuning bertanya, Apakah salahku, ibu? Kau tidak bersalah, Kemuning. Memang mungkin sikapmu ada yang kurang sesuai menurut pendapat ibu dan bibi. Tetapi itu dapat dibicarakan kemudian. Pada saat-saat hatimu bening. Kita akan dapat melihat apa yang telah terjadi selama ini. Bahkan mungkin yang terjadi itu adalah sekedar akibat dari kesalahan ayah dan ibu. Kemuning mengusap matanya. Tetapi air matanya masih saja meleleh di pipinya, membasai bantalnya. Namun ibunya pun kemudian berkata, Sudahlah, jangan menangis, Kemuning. Biarlah aku dan bibimu pergi ke dapur. Kemuning mengangguk kecil. Nyipupus rembulung dan nyipermati pun kemudian meninggalkan Kemuning di pembaringannya. Sudah waktunya untuk memberikan peringatan-peringatan kepada gadis itu, berkata nyipupus rembulung. Aku merasa cemas melihat perkembangan hubungannya dengan anak-anak muda itu. Lebih-lebih dengan anak muda yang bernama Lajer Laksita itu. Menurut Ki Gede Lenglengan, ia anak seorang tumenggung, nyipupus rembulung mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita memang harus lebih berhati-hati. Apalagi mengingat sikap Ki Gede Lenglengan yang semakin lama menjadi semakin gila, aku tidak senang kepada orang itu. Ia terlalu kasar dan bahkan liar. Aku jadi teringat kepada bahu lang-lang. Bedanya, Ki Gede Lenglengan tidak tertarik kepada perempuan sebagaimana bahu lang-lang. Tetapi orang ini jauh lebih berbahaya dari bahu lang-lang karena orang ini berilmu tinggi. Nyipur mati mengangguk-angguk. Katanya, ya, orang ini memang lebih berbahaya. Sementara itu, kemoning masih berada di dalam biliknya. Namun kemudian kemoning itu pun bangkit. Diusapnya air matanya dan dibenahinya pakaiannya. Sejenak kemudian, kemoning itu pun sudah menghambur keluar dari biliknya pergi ke gandok menemui anak muda yang disebutnya anak tumenggung itu. Kau kenapa, kemoning bertanya anak muda itu. Matamu lebam. Kau baru saja menangis. Kemoning mengangguk. Kenapa? Ayah, ibu, bibi dan semua orang marah kepadaku. Kenapa? Aku tidak mau diajak paman. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, Kenapa? Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mau? Atau kenapa mereka marah kepadaku hanya karena aku tidak mau? Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, ia pun menjawab, Kenapa kau tidak mau? Kenapa aku tidak mau? Kau masih bertanya? Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya, Maksudku, kenapa orang tuamu marah? Kepadamu jika kau memang tidak ingin ikut bersama pamanmu, Kemoning memandang anak muda itu dengan tajamnya. Namun kemudian Kemoning menundukkan kepalanya sambil berdesis, Aku tidak tahu. Tetapi mungkin karena paman tersinggung oleh sikap kalian. Paman adalah seorang yang masih sangat berpegangan kepada tatanan pergaulan. Karena itu, paman, ayah dan ibu merasa khawatir bahwa pada suatu saat aku pun akan bertingkah laku seperti kalian. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian, ia pun tertawa sambil berkata, Jangan hiraukan pamanmu itu. Biarlah ia hidup di dalam dunianya. Kau akan mendapatkan duniamu sendiri. Tetapi ayah dan ibu juga marah kepadaku. Apakah untuk selama-lamanya kau akan bersama ayah dan ibumu yang menjadi semakin tua itu? Maksudmu, pada suatu hari kau akan meninggalkan ayah dan ibumu. Kau akan hidup dalam satu keluarga yang lain. Keluargamu sendiri. Tetapi sekarang aku masih hidup bersama ayah dan ibuku, kau dapat meninggalkan mereka. Begitu mudahnya. Ayah dan ibu sudah memelihara, membesarkan dan mendidik aku sampai dewasa, itu sudah menjadi kewajibannya. Kau tidak minta dilahirkannya. Karena itu, maka kau berhak untuk mendapat apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya tanpa merasa berhubungan budi kepadanya. Itu adalah hakmu, hak seorang anak. Kau hanya berbicara tentang hak. Seharusnya kau juga berbicara tentang kewajiban. Kewajibanmu adalah bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Kelak. Kemuning mengerutkan dahinya. Untuk beberapa saat. Lamanya ia terdiam merenungi kata-kata anak muda itu. Bahkan sebuah pertanyaan telah menyelinap di hatinya, apakah benar aku tidak mempunyai kewajiban untuk menyatakan terima kasih kepada orang tuaku, karena apa yang mereka lakukan itu sudah menjadi kewajibannya? Kemuning menjadi sangat gelisah. Orang tuanya mengajarinya untuk patuh kepada orang tua. Untuk menghormatinya, karena orang tua adalah lantaran kehadirannya. Bahkan orang tua kadang-kadang rela berbuat apa saja bagi anak-anaknya, mengorbankan apa saja yang ia punya. Kemuning masih duduk termangu-mangu. Kepalanya mulai terasa pening. Rasa-rasanya kemuning itu sedang duduk di atas sebuah pusaran yang berputar semakin lama semakin cepat. Kemuning pun tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Terdengar ia berdesah. Kemuning, anak muda itu terkejut, kau kenapa kepalaku, desis kemuning. Kenapa dengan kepalamu pening sekali? Anak muda itu pun kemudian duduk di sisi kemuning. Dipeganginya bahu kemuning yang mulai goyah. Berbaringlah, kemuning, berbaringlah, berkata anak muda itu. Kemuning yang sedang pening itu tidak menolak. Ia pun kemudian diangkat oleh anak muda itu dan dibaringkannya di pembaringannya. Kemuning yang sedang pening itu memejamkan matanya. Sejenak keduanya dia mematung. Kemuning masih saja berbaring, sementara anak muda itu duduk di sebelahnya sambil mengelus kening gadis itu. Namun tiba-tiba saja terdengar bisik di telinga kemuning. Kemuning, aku akan membawamu keluar dari rumah orang tuamu. Kemuning tidak menjawab. Terasa desah nafas anak muda itu mengusap leharnya. Kemuning. Kemuning bagaikan terpukau di pembaringan. Ia sama sekali tidak bergerak ketika anak muda itu berbaring di sisinya sambil memijit kepalanya yang sedang pening. Kemuning terlelap sejenak. Ia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Namun tiba-tiba saja kemuning itu tersadar. Dari kejauhan ia mendengar suara ayahnya memanggil, Kemuning. Kemuning, kemuning dengan serta merta meloncat dari pembaringan. Sejenak ia membenahi pakaiannya yang kusut. Kemudian kemuning berlari menghambur keluar dari bilik di gandok rumahnya itu. Ketika sampai di pintu butulan yang menghadap kelongkangan, Kemuning melihat ayahnya berdiri di pintu. Kedua tangannya berpegangan pada uger-uger pintu sebelah menyebelah. Kau dari mana saja kemuning dari gandok, ayah. Ketika ibu dan bibimu pergi ke dapur, kau berada di dalam bilikmu. Tetapi ketika aku pergi ke bilikmu, kau tidak ada. Aku berbicara dengan anak-anak muda itu, ayah. Berbicara apa saja? Aku menyesali sikap mereka. Kekasaran mereka. Aku kira paman tergesa-gesa pulang karena paman tidak senang dengan Sikap anak-anak muda yang tidak lagi berpegang pada unggah-ungguh itu. Aku berterima kasih kepadamu bahwa kau berusaha memperingatkan mereka Agar mereka tetap berpijak pada unggah-ungguh. Tetapi apakah kau merasa perlu untuk berada di bilik mereka di gandok? Kenapa mereka tidak kau panggil saja keperinggitan atau diserambi? Pertanyaan ayahnya itu mengejutkannya. Bahkan pertanyaan itu serasa menjadi semakin tajam menusuk jantungnya. Kenapa? Kemuning teringat sekilas, apa yang dilakukan oleh anak muda yang disebut sebagai anak seorang tumenggung itu terhadapnya. Untunglah ayah segera memanggil aku, sehingga tidak terjadi sesuatu yang akan dapat mencoreng arang dikening, berkata Kemuning di dalam hatinya. Namun Kemuning harus bertahan, agar air matanya tidak meleleh di pipinya. Kemuning, berkata ayahnya, kau jangan masuk lagi ke gandok itu. Kau tahu bahwa anak-anak muda itu sudah tidak lagi mengenal unggah-ungguh karena Ki Gede Lenglengan memang mengajarkannya seperti itu. Kau adalah anakku. Aku ingin kau tidak dijalari oleh sikap mereka yang tidak lagi mengenal unggah-ungguh itu. Kemuning hanya mengangguk saja. Nah, lebih baik kau tetap berada di bilikmu. Beristirahatlah. Mungkin kau merasa letih karena sehari-hari kau harus membantu ibu dan bibimu di dapur. Bahkan karena itu, kau terpaksa tidak dapat pergi bersama pamanmu. Kau korbankan kesenanganmu untuk membantu ibu dan bibimu. Kata-kata ayahnya itu terasa menggores jantungnya seperti tajamnya welat peringgulung. Sindiran itu terasa pedih. Kemuning tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Ia pun segera berlari ke dalam biliknya dan menjatuhkan dirinya lagi di pembaringan. Kemuning itu pun menangis lagi. Tetapi ayahnya tidak menyusulnya ke biliknya. Dalam pada itu, Ki Pananggungan yang meninggalkan rumah Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung telah menjadi semakin jauh. Kudanya berlari tidak terlalu kencang, karena Ki Pananggungan merasa tidak merasa tergesa-gesa. Di sepanjang jalan Ki Pananggungan masih sempat mengamati jalan yang panjang membelah kotak-kotak sawah yang nampak subur. Air yang mengalir di parit agaknya cukup melimpah. Bahkan di musim kering sekalipun. Ketika ia menelusuri jalan menurun di kaki gunung merapi itu, terasa semilirnya angin mengusap wajahnya yang mulai. Berkeringat. Di sebelah menyebelah jalan, sawah yang terkotak-kotak itu nampak bersusun dengan rapi. Air yang tergenang. Melimpah dari kotak yang satu ke kotak lainnya yang lebih rendah. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ketika Ki Pananggungan sampai di sebuah padang rumput yang luas, beberapa orang anak dan remaja sedang sibuk bermain bengkat. Mereka adalah para gembala yang melepas kambing mereka di hijaunya padang rumput yang terhampar luas. Ki Pananggungan justru memperlambat derap kaki kudanya. Ia teringat pada masa kanak-kanaknya. Ki Pananggungan itu juga sering menggembalakan kambing bersama kawan-kawannya. Ia juga pandai bermain bengkat. Bahkan dengan anak-anak sebayanya, Ki Pananggungan termasuk anak yang terbaik dalam bermain bengkat. Ki Pananggungan itu tersenyum sendiri. Suara burung liar yang berkicau di pepohonan agaknya telah menyentuh perasaannya pula. Ketika Ki Pananggungan itu kemudian melintasi padang perdu, tidak terlalu jauh dari hutan, ia melihat tiga orang. Berkuda melewati lorong kecil yang menyelang jalan yang sedang dilaluinya itu. Semula Ki Pananggungan tidak menghiraukannya. Ki Pananggungan lebih dahulu sampai disimpang empat daripada ketiga orang berkuda itu. Namun kemudian ketiga orang itu pun berkuda searah dengan Ki Pananggungan. Semula Ki Pananggungan memang tidak menghiraukan mereka itu. Namun semakin lama ketiga orang itu menjadi semakin menarik untuk diperhatikan. Jika Ki Pananggungan mempercepat perjalanannya, ketiga orang itu pun telah mempercepat pula. Tetapi jika Ki Pananggungan menjadi lambat, ketiganya juga memperlambat perjalanan mereka. Karena itu, maka Ki Pananggungan kemudian menyadari bahwa ketiga orang itu telah mengikutinya. Agaknya mereka menunggu perjalananku sampai di pinggir hutan itu. Tiba-tiba saja Ki Pananggungan melecut kudanya dengan cemeti pendek, sehingga kudanya berlari kencang sekali. Loncatan kuda Ki Pananggungan itu telah mengejutkan ketiga orang yang mengikutinya. Karena itu, tanpa berpikir lagi, ketiganya pun telah melecut kuda mereka juga, sehingga ketiganya kemudian seakan-akan sedang berpacu. Ki Pananggungan pun kemudian yakin, bahwa ketiga orang itu sedang berusaha menyusulnya. Sebenarnya lah Ki Pananggungan tidak ingin melarikan diri dari ketiga orang itu. Tetapi Ki Pananggungan hanya ingin meyakinkan, bahwa mereka bertiga itu sedang mengikutinya. Dalam pada itu, Ki Pananggungan yang meyakini bahwa ketiga orang itu memang mengikutinya, justru ingin segera mengetahui apakah maksud mereka dan siapakah mereka itu. Karena itu, maka Ki Pananggungan itu pun telah memperlambat kudanya. Bahkan Ki Pananggungan telah berbelok memasuki jalan kecil yang justru menuju ke hutan. Ternyata ketiga orang itu pun telah berbelok pula mengikuti jalan kecil yang dilalui Ki Pananggungan. Ki Pananggungan itu pun kemudian telah memacu kudanya, seakan-akan dengan sengaja ingin melepaskan diri. Namun ketiga orang itu pun telah memburunya. Mereka pun melarikan kuda mereka mengejar Ki Pananggungan, semakin lama menjadi semakin dekat. Akhirnya Ki Pananggungan pun berhenti. Dengan segera ia meloncat turun dari kudanya dan mengikat kudanya pada sebatang pohon di pinggir jalan. Dengan serta-merta ketiga orang itu pun telah menarik kendali kudanya pula sehingga kuda mereka yang terkejut itu berdiri pada kedua kaki belakangnya sambil meringkik. Baru kemudian, ketiga orang penunggangnya berloncatan turun dan mengikat kuda mereka pula pada pohon perdu di pinggir jalan. Seorang di antara mereka melangkah mendekati Ki Pananggungan sambil berkata, Apa maumu sebenarnya, Kisanak? Kau membuat kuda-kuda kami terkejut. Untunglah bahwa kami memiliki kemampuan menunggang kuda melampaui. Kemampuanmu, sehingga kami tidak terlempar jatuh dari kuda-kuda kami. Sebelum Ki Pananggungan menjawab, seorang yang lain berkata dengan garangnya, ataukah sengaja mencegah perjalanan kami. Apa maksudmu, Hi? Kau akan menyamun kami bertiga? Yang seorang lagi menyahut, itu pikiran gila jika kau benar-benar ingin menyamun kami. Kecuali jika kau ingin membunuh diri. Tetapi Ki Pananggungan justru tertawa. Katanya, Sudahlah. Kita tidak usah berpura-pura. Aku tahu bahwa kalian mengikuti perjalananku dan bahkan kemudian berusaha menyusulnya. Kalian pun tahu bahwa aku sengaja menunggumu di sini. Buat apa kita berbicara berputar-putar. Jika kalian ingin menyamun aku, maka kita bertemu di arna yang biasa kita jelajai. Aku juga seorang penyamun. Tetapi aku adalah penyamun tunggal, karena aku percaya akan kemampuanku. Tetapi jika aku berhasil, maka hasil itu adalah milikku seorang diri. Aku tidak perlu membagi sebagaimana kalian lakukan. Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka berkata, Aku memang akan menyamunmu, Kisanak. Tetapi yang aku ingini adalah nyawamu. Kau akan membunuhku. Apa salahku? Kita belum pernah bertemu. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Ada, jawab orang itu. Kau akan mempersempit lingkungan perburuanku. Kau sekarang berada di wilayahku. Siapapun yang berani mengganggu wilayah kerja kami, Akan kami binasakan, siapa yang telah memberikan wewenang kepadamu untuk berkuasa di daerah ini? Kami sendiri. Apa yang kami mau itu adalah wewenang. Siapa yang menentang wewenang kami, akan kami sinkirkan. Bukan hanya yang berani menentang, bahkan yang berani menyentuh pun akan kami binasakan pula. Kisanak, berkata Ki Pananggungan, jangan menjadi tamat. Marilah kita melakukannya menurut kesempatan yang kita dapatkan di mana saja. Bukankah Cakrawala itu pun bukan batas langit? Persetan. Karena kau merasa dirimu lemah di hadapan kami, maka kau berkata seperti itu. Tetapi jika merasa kuat, maka kau pun akan berbuat sebagaimana yang kami lakukan, terserahlah kepada kalian. Tetapi aku sudah memperingatkan, jika kalian ingin membunuhku, maka aku pun ingin membunuh kalian bertiga. Persetan. Bersiaplah untuk mati. Ki Pananggungan pun segera mempersiapkan diri. Ketiga orang itu mulai berpencar. Namun Ki Pananggungan sudah menduga, bahwa ketiga orang itu adalah pengikut Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan ingin agar keberadaannya di rumah. Repak Rembulung tidak diketahui oleh siapapun juga, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Karena itu, maka ia telah mengirimkan orangnya untuk membunuhku. Dalam pada itu, ketiga orang itu pun telah mengepung Ki Pananggungan dari tiga arah. Seorang yang tertua di antara mereka pun berkata, sebaiknya kau tidak usah melawan. Tidak ada gunanya. Apakah jika aku tidak melawan, aku diperbolehkan pergi? Orang itu tertawa. Katanya, terlambat. Apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Tetapi jalan kematianmulah yang berbeda. Jika kau membiarkan kami memancung kepalamu, maka kau akan mati dengan cepat. Tetapi jika kau melawan, maka aku akan memperlihatkan kepadamu, care yang barangkali belum pernah kau kenal. Sayang, bahwa kau tidak akan pernah dapat mempergunakan care itu, karena care itu akan aku. Terapkan padamu. Kau akan mati dengan penyesalan yang mendalam. Kisanak, orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti yang kita lakukan, tentu sudah bersiap untuk menghadapi. Kemungkinan seperti itu. Seandainya kalian dapat membunuhku, maka pada suatu saat kalianlah yang akan mati sebagaimana kematian yang menjemputku sekarang. Kisanak, sebaliknya jika aku membunuhmu hari ini, maka pada hari yang lain, aku akan dapat saja terbunuh di tengah bulak panjang. Persetan dengan ocehanmu. Bersiaplah untuk mati. Ki Pananggungan telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika seorang di antara ketiga orang itu mulai menyerang, Ki Pananggungan dengan cepat bergeser mengelakan serangan itu. Orang yang menyerang tanpa menyentuh sasaran itu menggeram, jangan berbangga kau dapat menghindari seranganku. Aku belum bersungguh-sungguh. Aku tahu, jawab Ki Pananggungan. Tetapi aku pun belum bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah terlibat. Dalam pertempuran yang semakin cepat. Ketiga orang pengikut Ki Gede Lenglengan itu menyerang beruntun dari arah yang berbeda. Namun Ki Pananggungan pun mampu bergerak cepat, mengatasi kecepatan gerak ketiga orang lawannya. Orang tua yang tidak tahu diri, geram seorang di antara. Ketiga orang lawan Ki Pananggungan. Meskipun kau berloncatan seperti burung sikatan, tetapi kau tidak akan dapat lepas dari tangan kami. Kau sudah tua. Dukungan wadakmu tidak lagi dapat bertahan lama. Nafasmu akan segera putus di kerongkongan. Ki Pananggungan meloncat mengambil jarak dari lawan-lawannya. Sambil tersenyum ia pun berkata, ia bertempur. Sambil berbicara memang dapat membuat nafasku tersengal-sengal. Karena itu, jangan mengalahkan aku dengan bicaramu. Tetapi marilah kita beradu ilmu. Siapakah yang pantas digelari? Alap-palap bulak dawa. Siapakah alap-palap bulak dawa bertanya salah seorang lawan Ki Pananggungan yang lain. Akulah alap-palap bulak dawa. Jika kalian benar-benar mampu membunuhku, maka kalian dapat menyamun gelar itu, persetan dengan gelar itu. Aku tidak membutuhkan gelar. Aku hanya ingin membunuhmu. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, ambil nyawaku jika kalian mampu. Atau aku yang akan mengambil nyawa kalian bertiga. Ki Pananggungan hampir saja tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Seorang di antara ketiga lawannya tiba-tiba saja menerkamnya dengan kedua tangannya terjulur lurus, sementara jari-jarinya mengembang. Ki Pananggungan terkejut. Ia melihat kuku jari tangan orang itu berkilat-kilat. Tentu bukan jari-jarinya sendiri, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Kuku-kuku baja itu akan sangat berbahaya jika menyentuh kulit. Karena itu, maka Ki Pananggungan harus sangat berhati-hati. Ia tidak dapat begitu saja menangkis serangan-serangan orang itu, karena kuku-kuku baja akan dapat mengoyak kulitnya. Dengan tangkasnya, Ki Pananggungan meloncat mengelakkan terkaman itu. Sambil meloncat Ki Pananggungan sempat berkata, Kuku-kuku macangmu membuat aku berdebar-debar. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu, geram orang yang memakai kuku baja itu. Namun Ki Pananggungan bertempur dengan cepat. Kuku-kuku baja itu tidak sempat menyentuh tubuhnya. Sekali-sekali Ki Pananggungan melenting tinggi. Kemudian menukik menyambar lawan-lawannya dengan cepat. Ketiga orang lawannya mulai menjadi gelisah. Ternyata orang tua itu masih mampu bertempur dengan tangkasnya. Ia masih mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan jika sekali-sekali terjadi benturan, maka tenaganya pun terasa. Demikian kuatnya. Ki Pananggungan tidak segera mengalami kesulitan meskipun ia harus bertempur melawan tiga orang lawan. Ia dapat menyusup di antara ketiganya. Ia mampu meloncat tinggi, keluar dari kepungan. Tetapi ia pun mampu mempergunakan serangan-serangan yang sangat berbahaya untuk mengoyak kedudukan. Lawan yang mengelilinginya. Bahkan serangan-serangan Ki Pananggungan justru mulai memasuki celah-celah pertahanan lawannya. Meskipun sekali-sekali Ki Pananggungan juga tergetar jika serangan lawannya sempat mengenainya. Seorang di antara ketiga lawan Ki Pananggungan yang mencoba menyerang dengan kaki terjujur menyamping, justru terpelanting ketika Ki Pananggungan menyapu kaki lawannya yang lain, tempat ia bertumpu. Namun Ki Pananggungan harus melenting dan menjatuhkan dirinya ketika kedua lawannya yang lain menyerang bersama-sama. Seorang di antara mereka menyambarnya dengan kuku-kuku bajanya. Namun demikian Ki Pananggungan meloncat bangkit, lawannya yang mengenakan kuku-kuku baja itu telah meloncat menerkamnya seperti laku seekor harimau yang garang. Ki Pananggungan dengan cepat merendah hampir berbaring melekat tanah. Demikian tubuh lawannya itu meluncur di atasnya, maka Ki Pananggungan mengangkat tubuh itu dengan kakinya, tepat pada perutnya. Orang itu justru terlempar ke udara. Kemudian terpelanting jatuh di tanah. Namun karena ketangkasannya, maka orang itu sempat menempatkan tubuhnya sehingga tulang belakangnya tidak berpatahan. Bahkan dengan tangkasnya orang itu pun segera melenting berdiri dan siap untuk bertempur lagi. Sementara itu, Ki Pananggungan pun telah bersiap pula. Namun Ki Pananggungan telah menahan serangannya ketika ia melihat kedua orang lawannya yang lain telah bersenjata pula. Seorang dari mereka telah mengurai rantai baja yang semula melilit pinggangnya, sedangkan yang seorang lagi telah memegangi sepasang tongkat baja pendek di kedua tangannya. Pada kedua ujung tongkat baja itu terdapat bulatan sebesar telur ayam. Namun berdiri runcing. Ki Pananggungan justru melangkah surut. Ia melihat ketiga orang lawannya sudah bersenjata. Karena itu, maka Ki Pananggungan pun telah mencabut sepasang pisau belati panjang yang disarungkannya di bawah bajunya yang panjang. Kau tidak akan sempat melawan, berkata orang yang bersenjata rantai. Kulitmu akan aku koyakan sampai ke tulang. Ki Pananggungan memandang ketiga lawannya serta jenis-jenis senjata mereka berganti-ganti. Senjata-senjata itu adalah senjata yang sangat berbahaya. Ki Pananggungan berdiri tegak di tempatnya ketika orang yang bersenjata rantai itu mulai memutar senjatanya. Suaranya bergaung melingkar-lingkar di udara. Sementara itu, orang yang bersenjata dua tongkat yang berkepala telur serta berduri runcing telah memutar senjatanya pula. Meskipun senjata itu pendek saja, tetapi orang yang memilikinya sangat menguasainya, sehingga senjata itu akan menjadi sangat berbahaya. Namun Ki Pananggungan pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan sepasang pisau belati panjangnya, Ki Pananggungan bersiap melawan ketiga orang lawannya dengan jenis senjata mereka masing-masing. Sejenak kemudian, orang yang bersenjata rantai, itu pun berkata, bersiaplah. Kematian sudah membayang di pelupuk matamu. Dengan cepat rantai yang berputar itu pun terjulur lurus mematuk dada seperti kepala seekor ular bandotan. Namun Ki Pananggungan sudah bersiap. Dengan cepat pula ia bergeser ke samping, sehingga ujung rantai itu tidak menyentuh tubuhnya. Namun tiba-tiba saja rantai itu seakan-akan menggeliat. Dengan cepat rantai itu menyambar mendatar setinggi leher. Jika saja rantai itu berhasil mengenainya, maka rantai itu akan membelit leher Ki Pananggungan. Dengan satu hentakan, maka Ki Pananggungan akan tercekik, sementara lawan-lawannya yang lain akan mendapat kesempatan untuk menyerangnya. Tetapi Ki Pananggungan cukup tangkas. Dengan cepat ia merunduk sehingga rantai itu tidak mengenainya. Namun tiba-tiba saja orang yang mengenakan kuku-kuku baja itu meloncat menerkam arah punggungnya. Tangannya dengan jari-jari yang terbuka terjulur lurus ke depan. Ki Pananggungan yang menyadari serangan itu, dengan cepat menghindar. Dengan berguling menyamping Ki Pananggungan luput dari terkaman kuku-kuku baja yang akan mampu mengoyak tubuhnya itu. Ketika Ki Pananggungan dengan cepat meloncat bangkit, maka lawannya yang seorang lagi sudah siap menyerangnya. Tongkatnya terjulur lurus ke arah dadanya. Tetapi Ki Pananggungan masih sempat mengelakannya. Dengan bergeser surut, Ki Pananggungan luput dari garis serangan lawannya. Namun tongkatnya yang satu lagi tiba-tiba saja telah terayun mendatar. Ki Pananggungan yang baru saja menapak itu pun menggeliat menghindar. Namun Nuri yang runcing di ujung tongkat itu pun sempat menyentuh lengannya. Segores luka menyelang di lengan Ki Pananggungan. Meskipun luka itu tidak begitu dalam, tetapi luka itu telah menitikan darah. Namun luka itu telah membuat darah Ki Pananggungan bagaikan mendidih. Sebenarnya lah bahwa Ki Pananggungan adalah seorang yang berilmu tinggi. Ketika terasa cairan yang hangat yang mengalir dari lengannya itu, maka Ki Pananggungan pun menggeram. Orang yang sempat melukai lengan Ki Pananggungan itu tertawa. Dengan lantang ia pun berkata, Nah, kau lihat? Darahmu mulai mengalir. Isyarat kematianmu menjadi semakin dekat. Karena itu, selagi kau sempat, sebutlah nama ayah dan ibumu. Pengadahkan wajahmu ke langit dan tunduklah memandang bumi yang akan menghisap tubuhmu sehingga akan menjadi kerangka yang kering. Kau telah melukai lenganku, anak iblis, geram Ki Pananggungan. Kau harus menebusnya dengan darahmu pula. Tidak sekedar menitik seperti darah di lenganku, tetapi darahmu akan mengalir membasai tanah ini. Kau masih sempat sesumbar sebelum ajal menjemputmu. Berbuat apa sajalah yang dapat memperingan penderitaan sebelum matimu. Ki Pananggungan tidak menjawab. Tetapi kemarahannya membuat jantungnya bergelora. Sejenak kemudian, Ki Pananggunganlah yang telah meloncat menyerang. Kakinya begitu cepat bergerak seakan-akan tidak menyentuh tanah. Kedua tangannya bergerak dengan cepatnya mempermainkan sepasang pisau belati panjangnya. Demikian cepatnya, sehingga seakan-akan tangan Ki Pananggungan itu tidak hanya sepasang. Semakin lama lawan-lawan Ki Pananggungan itu menjadi semakin mengalami kesulitan. Ki Pananggungan bergerak semakin cepat. Kekuatannya pun seakan-akan semakin bertambah sejalan dengan kemarahan yang menekan jantungnya. Ketika Ki Pananggungan semakin meningkatkan tenaga dalamnya, maka ketiga lawannya pun seakan-akan tidak mendapat tempat lagi di arna pertempuran itu. Namun rantai salah seorang lawannya itu sangat menjengkelkan. Suaranya yang bergaung itu membuat telinga Ki Pananggungan merasa sangat terganggu. Karena itu, maka serangan-serangan Ki Pananggungan ternyata lebih banyak mengarah kepada lawannya yang memegang rantai baja di tangannya. Dalam pada itu, sepasang pisau belati Ki Pananggungan pun telah mulai menyentuh kulit lawannya pula. Ketika lawannya yang bersenjata rantai itu menjulurkan rantainya, Ki Pananggungan dengan cepat menghindar. Namun orang yang bersenjata tongkat baja berduri runcing itu meloncat menikamnya dari samping. Ki Pananggungan yang melihat serangan itu sempat bergeser. Demikian senjata orang itu terjulur, dengan cepat Ki Pananggungan mengayunkan pisau belatinya menyilang. Orang itu menjerit. Lambungnya telah terkoyak oleh pisau belati panjang Ki Pananggungan. Ketika Ki Pananggungan meloncat surut, maka orang itu pun telah rebah di tanah. Darah benar-benar telah mengalir membasai bumi. Melihat kawannya terluka parah, orang yang bersenjata rantai. Itu menjadi sangat marah. Jantungnya terasa bagaikan membara. Dengan serta merta, orang itu telah menyerang dengan ayunan rantai bajanya mengarah kening. Tetapi Ki Pananggungan dengan cepat menangkis serangan itu dengan pisau belati panjangnya, sehingga rantai baja itu telah melilit pisau belati panjangnya itu. Yang terjadi adalah cepat sekali ketika Ki Pananggungan menghentak menarik pisaunya yang dililit oleh rantai baja itu. Demikian kuatnya tenaganya, serta demikian kuatnya orang yang memiliki rantai itu menggenggamnya, justru orang itulah yang bagaikan telah dihisap oleh kekuatan Ki Pananggungan. Namun pisau belati Ki Pananggungan yang satu lagi telah terjulur, menghunjam di dada orang itu, langsung menembus ke jantung. Orang itu tidak sempat mengaduh. Demikian Ki Pananggungan menarik pisau itu, maka darah pun menyembur dengan derasnya. Tubuh itu pun telah terjatuh seperti sebatang kayu yang roboh. Ki Pananggungan meloncat surut. Pakainya memang terpercik darah dari tubuh orang yang ditikamnya itu. Sejenak kemudian Ki Pananggungan berdiri tegak memandang lawannya yang masih seorang lagi. Orang yang memakai kuku-kuku baja yang berbahaya itu. Kau lihat, dua kawanmu sudah tidak berdaya. Bahkan, mungkin keduanya sudah mati. Sekarang tinggal kau seorang diri. Jika kalian bertiga tidak dapat mengalahkan aku, apa artinya kau seorang diri? Padahal kau bukan yang terbaik di antara kalian bertiga. Orang itu berdiri termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Yang terasa adalah getar jantungnya yang semakin cepat. Orang itu telah berdiri di antara harga dirinya serta kecemasannya menghadapi kenyataan. Bagaimanapun juga, ia akan memilih untuk tetap hidup daripada harus mati. Kisanak berkata Ki Pananggungan kemudian, Aku tidak akan membunuhmu. Dua orang kawanmu sudah mati. Aku ingin ada orang yang masih hidup dan bersaksi, bahwa alap-alap bulak dawa tidak terkalahkan. Sebarkan berita, bahwa aku, penyamun tunggal, akan tetap berkeliaran di mana saja yang aku mau. Tidak ada orang atau bahkan kelompok yang dapat menahan aku. Tidak ada wawenang yang dapat menahan kemauanku, karena kemauanku itulah wawenang. Orang yang mengenakan kuku-kuku baja itu mengangguk. Kau dengar kata-kataku? Ya, ya, Kisanak. Nah, aku ampuni kau. Aku akan membiarkan kau hidup agar kau dapat menyebarkan kebesaran namaku di antara para penyamun di bulak-bulak panjang. Akulah alap-alap bulak dawa. Orang yang berkuku baja itu termangu-mangu. Sementara Ki Pananggungan itu berkata, aku akan pergi. Uruslah kawan-kawanmu yang terbunuh. Terserah kepadamu, apakah kau akan menguburnya, atau kau akan membawanya pulang di atas kuda-kudanya atau apapun yang akan kau lakukan. Ki Pananggungan tidak menghiraukan orang itu lagi. Ia pun kemudian melangkah ke kudanya. Kemudian meloncat naik dan meninggalkan orang yang berkuku baja itu berdiri termangu-mangu. Orang itu terlalu sombong, berkata orang berkuku baja itu. Ia merasa tidak terkalahkan. Ia membiarkan aku hidup agar aku dapat menyebarkan kelebihannya serta mewartakan kemenangan. Alap-alap bulak dawa itu. Ini satu kesombongan yang gila, terasa dadanya bergetar semakin cepat. Namun ia pun bergumam pula, jika saja ia tahu, bahwa aku adalah seorang kepercayaan ki gede lenglengan. Biarlah kelak ia menyesali kesombongannya. Agaknya keluarga Repak Rembulung adalah keluarga yang gelap pula. Kakaknya adalah seorang penyamun yang bergelar alap-alap bulak dawa. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ki pananggungan melarikan kudanya semakin lama semakin jauh. Ki gede lenglengan akan menghancurkannya. Jika ia benar akan kembali mengunjungi adiknya itu, maka nasibnya akan menjadi sangat buruk. Atau bahkan ki gede lenglenganlah yang akan datang ke rumahnya untuk membinasakannya. Sejenak orang itu masih berdiri termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berniat membawa kedua orang kawannya itu. Tetapi ia tidak dapat membawanya memasuki regol halaman ruang Repak Rembulung. Karena itu, maka ia harus meninggalkannya di satu tempat, sementara ia harus segera memberikan laporan kepada ki gede lenglengan. Malam nanti aku akan memasuki regol halaman ruang Repak Rembulung, berkata orang itu di dalam hatinya. Dengan demikian, yang dapat dilakukannya kemudian adalah mengangkat tubuh-tubuh kawannya itu dan meletakkannya di atas kudanya. Namun ia harus menunggu saat-saat sepi untuk membawa tubuh-tubuh itu mendekati rumah Repak Rembulung. Sementara itu, ki pananggungan yang telah berhasil menyelamatkan diri itu pun telah melarikan kudanya pulang ke Kembang Arum. Ia ingin segera bertemu dengan keluarganya. Ia pun ingin segera bertemu dan berbicara dengan paksi dan pangeran benawa yang berada di rumahnya. Kabar kematian kedua orang pengikutnya telah membuat darah ki gede lenglengan bagaikan mendidih. Hampir saja ia kehilangan akal dengan mencurahkan dendamnya kepada Repak Rembulung dan pupus Rembulung. Namun niat itu diurungkannya. Jika berita kematian Repak Rembulung dan pupus Rembulung, entah siapakah yang menghembuskannya, sampai ke telinga ki pananggungan, maka orang yang banyak mengetahui tentang keberadaannya di rumah Repak Rembulung itu akan mengambil langkah-langkah yang dapat merugikannya. Apakah ia tahu bahwa kalian adalah orang-orangku tidak, ki gede? Bagaimana kau yakin bahwa ia tidak tahu bahwa kau adalah orangku? Ketika ia meninggalkan aku, alap-alap bulak dawa itu berkata agar aku menjadi saksi dan menyebarkan berita kemenangannya. Menurut kata-katanya, tidak ada orang atau sekelompok penyamun yang dapat menyainginya. Orang itu menganggap kalian sekelompok penyamun ya, ki gede. Mudah-mudahan ia tidak mengenalimu. Apakah ketika penanggungan itu ada di sini, ia belum pernah melihatmu mungkin sekilas. Tetapi nyatanya ia tidak mengenali kami bertiga. Ketika kami mengaku sekelompok penyamun, maka ia pun mengaku seorang penyamun pula. Seorang penyamun tunggal yang bergelar alap-alap bulak dawa. Tetapi aku kira ia memang seorang penyamun. Bukankah tidak aneh, bahwa kakak kandung repak rembulung itu seorang penyamun? Ya, memang tidak mustahil. Tetapi baiklah. Aku harap ia benar-benar datang kemari. Jika sampai lebih dari sepekan ia tidak datang, maka akulah yang akan datang ke kembang arum. Aku akan membunuh orang itu di rumahnya. Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kita yang telah dibunuh oleh penanggungan itu? Malam nanti kita kuburkan. Kita bawa anak-anak keluar. Aku akan berkata kepada repak rembulung dan bupus rembulung, bahwa anak-anak itu akan berlatih di satu lingkungan yang terbuka. Kita bawa cangkul dan alat-alat lainnya sembunyikan di mana saja. Demikianlah, ketika malam turun, Ki Gede Leng Lengan telah mengajak anak-anak asuhnya, yang diharapkannya menjadi angkatan mendatang itu untuk keluar dari rumah kira pak rembulung. Kau akan membawa mereka ke mana bertanya kira pak rembulung. Aku akan membawa mereka berlatih di tempat terbuka. Aku akan membawa mereka ke tebing sungai. Biarlah mereka berlatih mengatasi kesulitan yang dihadapinya di medan. Selama ini mereka hanya berlatih di dalam sanggar yang sudah tertata rapi. Sementara alam di lingkungan mereka kelak tidak akan serapi sanggar. Aku juga sering membawa mereka keluar, berkata repak rembulung. Lebih sering akan lebih baik, jawab Ki Gede Leng Lengan. Repak rembulung tidak mencegahnya. Dibiarkannya Ki Gede Leng Lengan membawa anak-anak asuhnya bersama dua orang pengikutnya pergi keluar gol halaman rumahnya. Hanya dua orang saja yang ikut, berkata Pupus Rembulung. Entahlah, di mana yang lain. Repak rembulung dan Pupus Rembulung tidak tahu bahwa mereka pergi justru untuk mengubur kedua orang pengikut Ki Gede Leng Lengan yang telah terbunuh dalam pertempuran mereka melawan Ki Pananggungan, justru pada saat mereka akan membunuhnya. Terima kasih telah menonton!